Saat Suansin masih dalam kandungan ibunya, dia menyatu dengan setetes esensi darah Phoenix S, sehingga bakat bawaannya menjadi luar biasa. Hebat! Sufang berpikir sejenak dan segera mengerti. Semua orang jenius terkejut. Mereka memandang Suansin dengan mata membara lagi. Dengan penampilan dan bakat yang tiada taraf, pria mana yang tidak tergoda. Melihat Suansin dan kemudian Sufang, mereka merasa Sufang seperti katak. Mereka tidak sabar menunggu dia tersingkir dalam ujian gerbang surga kedua. Di depan gerbang surga ketiga, Fansu berkata kepada Diyuan, Tuan muda Diyuan, Phoenix Suansin dari klan kuno Phoenix Suci hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayanmu. Diyuan tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa, tapi dia masih menatap Suansin. 10.587 Begitu suara pria parubaya Yuan Tiamong turun, Sufang menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju ke gerbang surga kedua. Selama kamu hampir tidak bisa melewati gerbang surga kedua, jangan tersingkir. Sufang khawatir karena hasil tes tersebut tidak hanya berkaitan dengan masa depannya, tetapi juga nasib banyak orang. Begitu dia berhenti di gerbang surga kedua, tidak sulit membayangkan apa yang menunggunya. Jika dia kehilangan kualifikasi untuk memasuki Yuan Tiamong, daftar emas primordial Chaos tidak akan lagi melindunginya. Adapun Kaisar Sang Kiyu, dia tidak akan peduli dengan seorang jenius yang bahkan tidak bisa lulus ujian gerbang surga kedua. Dengan cara ini, yang menunggu Sufang adalah orang Ji, San Sekerta, dan semua kekuatan besar yang telah dia sakiti. Bukan hanya dia, bahkan keluarga dan teman-temannya pun akan dikutuk. Perasaan yang tak terhitung jumlahnya menimpa Sufang, membuat hati Sufang terasa semakin berat. Suan Lingzi, penguasa wilayah Qingqiong, Zhu Yanjun, dan yang lainnya semuanya khawatir. Sufang, kamu pasti bisa lulus ujian gerbang surga kedua. Suansin sedikit gemetar dan mengepalkan tangannya. Kukunya menusuk telapak tangannya dan darah merembes keluar. Seperti yang diharapkan Sufang, orang Ji, San Sekerta, klan kuno Phoenix Suci, dan banyak klan dewa serta kekuatan lainnya yang ingin mencabik-cabiknya semuanya mengawasinya. Jika dia tidak bisa melewati gerbang surga kedua dan kehilangan perlindungan Kaisar Sang Kiyu, kekuatan kuat ini akan menerkam Sufang seperti serigala lapar dan menelannya utuh. Gerbang surga kedua, buka untukku. Sufang berteriak dingin dan menekankan telapak tangan kanannya ke gerbang surga. Mendesis. Merah. Apalagi warnanya merah samar, itu sangat lemah dan hampir mustahil untuk dilihat dengan mata telanjang. Gerbang surgawi bergetar sedikit, dan kemudian tidak bergerak. Dalam sekejap, hati Sufang tenggelam ke dalam jurang maut, tubuhnya membeku dan dia jatuh dalam keputus asaan yang tak berkesudahan. Desahan kekecewaan terdengar dari dunia gaib. Alun-alun di depan gerbang surga ketiga dan gerbang surga kedua, serta kekosongan di sekitarnya, meledak menjadi keributan. Bakat Sufang sangat buruk. Merah muda. Bagaimana orang yang tidak berguna seperti itu bisa memasuki Yuan Tiamong? Seorang tak berguna yang bahkan tidak bisa lulus ujian gerbang surga kedua. Mari kita lihat betapa sombongnya kamu sekarang. Seruan, ejekan, dan makian menyapu bagaikan air pasang dan menyelimuti Sufang. Banyak tatapan penuh dengan niat membunuh yang tertuju pada Sufang. Begitu dia pergi, apa yang menantinya adalah penindasan tanpa ampun. Sufang, kamu tidak mengandalkan bakat untuk mencapai ketinggianmu saat ini di dunia kecil. Kamu mengandalkan kerja keras. Kegagalan ini tidak berarti apa-apa. Kamu harus menenangkan diri, kata roh primordial Suansin. Sufang, kamu bisa melawan surga dan mengubah nasibmu. Nasibmu ada di tanganmu, kata roh primordial lainnya. Itu adalah Dewi Luo. Itu benar. Langit bisa ditentang, dan takdir bisa diubah. Aku, Sufang, mampu bangkit dari dunia kecil menjadi jenius terbaik di dunia segudang. Latar belakangku, aku mengandalkan usahaku sendiri untuk mengubah takdir berkali-kali. Saat ini, kemunduran Sufang telah hilang. Matanya bersinar dengan tekad dan dominasi. Saat cahaya merah samar yang keluar dari tubuhnya hampir menghilang, suara agung pria parubaya Istana Surgawi Primordius bergema, 10.587, tes gerbang Surgawi tingkat kedua gagal. Sebelum dia selesai berbicara. Saya mengendalikan rahasia Surgawi. Jika saya ingin hidup, surga tidak dapat mengambilnya. Saya mengendalikan rahasia Surgawi. Jika saya ingin hidup, surga tidak dapat hidup tanpa saya. Saya mengendalikan rahasia Surgawi. Jika saya dihancurkan, semuanya akan hancur. Saya mengendalikan rahasia Surgawi. Jika saya hidup selamanya, saya tidak akan pernah mati. Saya mengendalikan rahasia Surgawi. Jika saya naik ke surga, gerbang surga akan terbuka. Saya mengendalikan rahasia Surgawi. Jika saya masih hidup, langit dan bumi akan berguncang. Saya mengendalikan rahasia surgawi Jika saya adalah masternya, seluruh surga akan tunduk Saya mengendalikan rahasia surgawi Jika surga menghukum saya, saya akan melawan surga Aku mengendalikan rahasia surgawi Jika bumi menguburku, aku akan menghancurkan bumi Kebanggaan pantang menyerah dan dominasi tiada taraf yang berani melawan surga meledak dari tubuh Su Fang bersama dengan kekuatan ilahi surga Semacam kekuatan yang bisa melawan langit dan merebut rahasia surgawi menyebabkan suan guang merah redup yang akan menghilang tiba-tiba menjadi sangat terang Bahkan warnanya pun berubah Warnanya bukan lagi merah terang, tapi warnanya aneh Sepertinya tidak ada warna sama sekali, tapi mengandung semua kilau di dunia Ledakan Suan guang membombardir gerbang surga Setelah hening beberapa saat, gerbang surga terbuka dengan suara keras Gerbang surga yang tertutup rapat bagi Su Fang dibuka paksa oleh Su Fang Su Fang, yang hendak berhenti di gerbang surga kedua, menggunakan kekuatan suci tertinggi untuk melawan surga dan mengubah nasibnya Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi Su Fang da melangkah ke gerbang surga dan dikirim ke alun-alun di depan gerbang surga ketiga dengan kekuatan ilahi Ejekan dan makian yang seperti air pasang tiba-tiba berakhir dalam sekejap, dan dunia menjadi sunyi senyap Pria parubaya dari Yuan Tiangong tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat Bahkan yang mulia Dao, yang bersembunyi di kehampaan, tidak mengeluarkan suara untuk waktu yang lama Kekuatan suci macam apa ini, itu benar-benar bisa mengubah aturan ujian masuk Melawan surga dan mengubah nasib seseorang, inilah cara sebenarnya untuk melawan surga dan mengubah nasib seseorang Selingkuh, Su Fang terang-terangan curang, kenapa kamu tidak menekannya? Suara agung yang mulia Dao tiba-tiba terdengar, diam Yuan Tiangong punya keputusannya sendiri Bagaimana kamu bisa sembarangan membicarakannya? Alun-alun dan kehampaan di luar akhirnya menjadi tenang Yuan Tiangong Di bagian terdalam istana Untayan kesadaran roh primordial terlibat dalam konfrontasi diam-diam Ujian masuk kali ini dirumuskan bersama oleh banyak eksistensi tertinggi Yuan Tiangong Su Fang secara terbuka meremehkan martabat Yuan Tiangong dan melanggar aturan Perilaku seperti itu harus segera dihentikan sebagai peringatan bagi orang lain Benar, tanpa aturan, tidak ada yang bisa dicapai Tempat seperti apa Yuan Tiangong itu? Bagaimana aturan bisa diinjak-injak oleh seorang junior? Membunuhnya terlalu berlebihan Keluarkan saja dia secara langsung Pembangkit tenaga listrik yang berbicara ini semuanya adalah pendiri Yuan Tiangong Mereka adalah eksistensi teratas di alam semesta Beberapa berasal dari dunia Dewa Kuno Sementara yang lain adalah yang mulia penguasa dari dunia Dewa Kuno Eksistensi tertinggi ini, terutama yang mulia penguasa dari klan Dewa Kuno dan kekuatan kuat Sangat memperhatikan aturan Tanpa aturan dan hukum yang ketat Klan atau sekte Dewa manapun akan segera hancur Sufang menggunakan kekuatan suci tertingginya untuk mengubah nasibnya sendiri Yang berarti dia telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh pembangkit tenaga listrik ini Pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf ini tidak akan pernah membiarkan ajaran sesat seperti itu ada Selain itu, di antara eksistensi tertinggi yang menciptakan Yuan Tiangong Salah satunya adalah bahasa Sansekerta dari dunia Dewa Kuno Nasib Sufang akan segera ditentukan Roh Primordial tiba-tiba berkata, anak ini harus tetap di sini Sang Kiyu, kamu hanyalah wali sementara Sufang Dia bukan murid atau keturunanmu Mengapa kamu harus melindunginya dan mengabaikan aturan Yuan Tiangong? Kami membina para jenius yang tiada taranya dan akhirnya mengirim mereka ke gunung layak surgawi untuk mengubah nasib alam semesta Bukankah ini juga menentang langit dan mengubah nasib? Mengapa Sufang tidak bisa mengubah nasibnya sendiri? Kata-kata Kaisar Sang Kiyu membuat banyak yang mulia penguasa terdiam Tujuan dari penciptaan Yuan Tiangong bukan hanya untuk membina para jenius Namun juga untuk memilih para jenius tiada taraf yang memenuhi syarat untuk memasuki gunung layak surgawi Kehancuran tiga alam dan matinya jalan surgawi adalah nasib alam semesta dan semua dewa Tindakan yang mulia penguasa ini juga untuk menentang surga dan mengubah nasib Untuk memenangkan secerca harapan bagi orang-orang di tiga alam Seperti yang dikatakan Kaisar Sang Kiyu, semua makhluk tertinggi ini berusaha menentang langit dan mengubah nasib Mengapa mereka tidak membiarkan seorang jenius mengubah nasibnya sendiri? Yang mulia penguasa San Sekerta mendengus Dengan cara ini, bagaimana Anda bisa meyakinkan masa? Bagaimana dengan martabat Yuan Tiangong? Hasil Sufang dapat dianggap sebagai kompromi Itu juga dapat dianggap sebagai hukuman baginya Dan itu akan melindungi martabat Yuan Tiangong Ada pun untuk meyakinkan masa Mengapa Yuan Tiangong perlu meyakinkan masa? Suara roh primordial Kaisar Sang Kiyu dipenuhi dengan semacam dominasi yang tinggi Semua yang mulia penguasa terdiam Yang mulia penguasa San Sekerta juga terdiam Di luar Yuan Tiangong Nama Sufang pada gulungan emas di atas ilusi istana besar tiba-tiba hancur dan menghilang dari gulungan emas Kemudian, muncul di peringkat 6.000 Tria parubaya di Yuan Tiangong berteriak keras Nomor 10.587 telah lulus ujian gerbang surga ke-2 Hasilnya akan dikurangi setengahnya Dia tidak menyangka petinggi Yuan Tiangong akhirnya akan membuat keputusan seperti itu Dia benar-benar lulus Sufang sangat gembira Dia mengepalkan tangannya dengan erat Suansin sangat gembira Dewi Luo, yang mengenakan jubah, juga menghela nafas lega Suan Lingzi, penguasa domain kuba biru, dan yang lainnya bertepuk tangan dan tertawa Hati mereka yang melayang tinggi di udara akhirnya tenang Di Yuan mengerutkan kening Dia jelas tidak puas dengan keputusan petinggi Yuan Tiangong Tapi dia tidak mengatakan apapun Fan Su, Yin Buji, dan yang lainnya sangat kecewa Meski tidak puas, mereka tidak berani mengucapkan sepatah katapun Mereka tidak berani mempertanyakan keputusan petinggi Yuan Tiangong Tapi bukan berarti yang lain tidak berani 2.142 Jadi itu adalah Ji Wuji Setelah tersingkir di gerbang surga pertama Ji Wuji tetap berada di kehampaan di luar, dipenuhi dengan kengganan Melihat Sufang gagal lulus ujian gerbang surga kedua Ji Wuji tentu saja sangat gembira Leluhur pertama rakyat Ji dan pembangkit tenaga listrik rakyat Ji lainnya Sudah bersiap untuk bergerak Saat Sufang keluar, mereka akan menekan Sufang dengan guntur Siapa yang tahu Situasi sebenarnya telah berubah menjadi lebih baik Sufang sebenarnya telah lulus ujian gerbang surga kedua Hasil ini menyebabkan Ji Wuji sekali lagi terjatuh dari puncak kebahagiaannya ke jurang maut Bagaimana dia bisa menerima ini? Dalam keterkejutan dan kemarahannya, Ji Wuji benar-benar kehilangan ketenangannya seperti biasanya Ia langsung menyuarakan keraguannya untuk melampiaskan amarah dan ketidakpuasan di hatinya Cahaya ilahi leluhur pertama rakyat Ji berkedip-kedip Pada saat dia ingin menghentikan Ji Wuji, semuanya sudah terlambat Tidak puas, terus Hanya suara acu-ta'acu Dao Dizun yang tiba-tiba terdengar, diikuti dengan turunnya kekuatan ilahi Dao Surgawi Dizun secara pribadi telah mengambil tindakan Ji Wuji tidak memiliki sedikitpun kesempatan untuk melawan dan berubah menjadi abu dalam sekejap Ji Wuji telah kehilangan nyawanya begitu saja Tuan Dizun, mohon maafkan kami Leluhur pertama rakyat Ji dan pembangkit tenaga listrik rakyat Ji lainnya gemetar saat mereka berlutut Mereka takut hanya kemarahan Dao Dizun yang akan berdampak pada seluruh rakyat Ji Untungnya, setelah hanya Dao Dizun yang membunuh Ji Wuji, dia tidak terus bergerak Oleh karena itu, masyarakat Ji cukup beruntung bisa lolos dari musibah ini Tidak ada yang merasa ada yang salah dengan adegan kematian Ji Wuji Meskipun orang Ji dianggap sebagai klan ilahi yang kuat di dunia segudang Mempertanyakan Yuan Tiamong sama saja dengan mencari kematian Ji Wuji sebenarnya mati begitu saja Sangat disayangkan sulit untuk membalas dendam kakak senior Su Anzen Ketika Su Fang melihat pemandangan ini, dia sekali lagi mengalami kesedihan karena menjadi orang lemah Jadi bagaimana jika mereka adalah orang Ji? Meskipun orang Ji adalah salah satu klan ilahi kuno yang berada di peringkat seribu teratas di dunia segudang Di hadapan kaisar yang mulia, orang Ji masih seperti semut yang menunggu untuk disembeli Namun, Su Fang tentu saja tidak merasakan simpati sedikitpun pada Ji Wuji Dia hanya merasa kasihan pada Su Anzen Dengan kematian Ji Wuji, akan sulit bagi Su Anzen untuk membalas dendam secara pribadi Kamu bahkan hampir tidak bisa melewati gerbang surga kedua Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi tuanku? Celestial Bao mengirimkan suaranya ke Su Fang Celestial Bao juga lulus ujian gerbang surga kedua dengan lancar Su Fang sangat terkejut karena aturan ujian Yuan Tiamong benar-benar memungkinkan dia untuk ada Performa harta karun surgawi tidak sehebat saat ujian gerbang surga pertama Namun, ia diciptakan oleh kaisar harta karun surgawi menggunakan dao agung penempaan artefak tertinggi dan berbagai objek roh langit dan bumi Ketika dia lahir, dia hampir dihukum oleh surga Meskipun bakat Celestial Bao tidak sebaik di Yuan atau beberapa jenius lain di dunia ilahi kuno Dia masih jauh lebih baik daripada jenius biasa Su Fang tidak bisa dibandingkan dengannya Su Fang menjawab dengan dingin, bakat tidak berarti apa-apa Jika surga tidak menginginkan sesuatu, maka saya akan langsung merampasnya dari surga Jika Anda tidak mau memenuhi janji Anda sebelumnya, maka saya tidak akan memaksa Anda melakukan apapun Namun, jika Anda terus memprovokasi saya, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun dan langsung menindas Anda Celestial Bao mendengus dan tidak mengatakan apapun lagi Saat ini, suara sinis Yin Buji terdengar, semut rendahan, kamu beruntung bisa lolos kali ini Mari kita lihat apakah kamu akan seberuntung itu di masa depan Beberapa orang jenius lainnya juga diejek dan diejek Su Fang terlalu malas untuk memperhatikan monster Yin maupun yang ini Dia menutup matanya Suara Raja Pelangi Emas terdengar dari dalam tubuh Su Fang Monster yang bukan laki-laki atau perempuan ini benar-benar penuh kebencian Bocah? Apakah kamu ingin membiarkan monster ini merasakan bau busuk yang bisa tercium dari jarak jutaan mil Seperti bocah dari Ras Surga Wipeng Celestial itu Memikirkan tentang bau busuk di tubuh Ras Surga Wipeng di dunia Raja Pelangi Emas, Su Fang bergidik Namun, saran Raja Pelangi Emas tidaklah buruk Dia mengabaikan Raja Pelangi Emas Setelah membentuk segel, Su Fang menghancurkan bagian dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi darah Dia dengan gila-gilaan melahap benda-benda spiritual dan kristal darah untuk memulihkan kekuatan hidup yang dia gunakan untuk mengeksekusi seni penyusutan kehidupan rahasia surga Mengeksekusi seni penyusutan kehidupan rahasia surga barusan telah menghabiskan sepertiga kekuatan hidup Su Fang Rambutnya telah memutih Meskipun Su Fang tidak kekurangan apapun yang dapat mengisi kembali kekuatan hidupnya Perasaan menyaksikan kekuatan hidupnya menghilang dan berjalan menuju kematian membuat Su Fang tidak ingin mengalami kengerian seperti ini lagi Merasakan kekuatan hidup Su Fang berangsur pulih, Su Hansin akhirnya menghela nafas lega Setelah itu, terjadi beberapa kecelakaan lagi pada ujian gerbang surga kedua Seperti Su Fang, ada tiga orang jenius yang gagal dalam ujian dan membuka gerbang surga Namun, perbedaan antara mereka dan Su Fang bukan karena ketiga jenius ini tidak cukup berbakat Hanya saja apa yang mereka miliki saat ini bukanlah milik mereka Dua orang jenius telah merasuki tubuh orang lain untuk mendapatkan bakat luar biasa Keduanya langsung diusir oleh Heaven Punisher dan kehilangan kualifikasi untuk memasuki Yuan Tianong Jenius lainnya adalah ahli di Mendau Dia menggunakan teknik penanaman untuk melahap seorang jenius yang tiada taranya, tetapi terekspos selama ujian Nasib orang ini lebih buruk lagi Dia diekspos oleh Unidao Tirk di tempat dan langsung ditekan oleh Heaven Punisher, jiwanya hancur Setelah semua jenius menyelesaikan tes gerbang surga kedua Peringkat pada daftar emas di Istana Raksasa Fata Morgana dan tes gerbang surga pertama telah mengalami perubahan yang mengejutkan Yang berada di peringkat pertama masihlah Holy Maiden Luo yang misterius dan tak terduga, sementara Di Yuan melonjak ke posisi kedua Semua orang menyimpulkan bahwa posisi pertama Dewi Luo hanya sementara dan cepat atau lambat akan digantikan oleh Di Yuan Suan Xin berada di peringkat ketujuh, dan Tian Bao berada di peringkat ketiga belas Sisa dari seratus teratas hampir semuanya ditempati oleh para jenius tak tertandingi dari dunia Dewa Kuno Hanya ada sedikit jenius dari berbagai bidang bintang dan klan dewa yang bisa masuk seratus besar Dari sini, dapat dilihat bahwa bakat budidaya bawaan para jenius di dunia Dewa Kuno sangat menakutkan Para jenius lainnya tidak punya pilihan selain tunduk pada mereka Peringkat Su Fang akhirnya ditetapkan di sekitar 7.300 Meskipun dia tidak jatuh ke bawah, dia sudah menghilang ke dalam kerumunan Tentu saja, ada banyak orang yang mengejek dan mengejek Su Fang karena peringkat ini Penguasa domain dari domain kubah biru juga sangat kecewa Dia menaruh semua harapannya pada Su Fang, berharap mendapat kuota dari Su Fang untuk masuk ke Yuan Tiamong Sekarang tampaknya meskipun Su Fang dapat mengambil sejumlah kuota, jumlahnya tidak akan banyak Pakar lain dari domain kubah biru, seperti Zhu Yanjun, Cixiao Senjun, dan penguasa domain dari domain Starbillow, juga kecewa Manakah dari ahli berikut yang tidak memiliki saudara, teman, atau murid? Siapakah di antara mereka yang tidak ingin memasuki Yuan Tiamong ketika malapetaka datang? Saat ini, sepertinya tidak banyak harapan untuk mendapatkan kuota dari Su Fang Bahkan tuan domain kubah biru pun kesulitan mendapatkan kuota, apalagi mereka Tuan domain, apakah Anda ingin mempertimbangkan kembali kesepakatan yang diusulkan oleh kamar dagang Tongbao? Fatih Zudari kamar dagang Tongbao tidak membuang waktu untuk menemui tuan domain kubah biru Penguasa domain kubah biru tidak lagi ragu-ragu dan berkata dengan tegas Saya setuju untuk menukar sembilan alam dari domain kubah biru dan alam sepuluh arah dengan seribu kuota untuk memasuki Yuan Tiamong Pria gendut itu terkekeh, penguasa domain Lord Salah Jumlah tempat untuk memasuki Istana Surgawi Primordius telah meningkat Artefak Dewa Keberuntungan setengah penguasa domain dan dunia besar sepuluh arah hanya dapat ditukar dengan paling banyak seratus tempat Wajah tuan domain kubah biru menjadi gelap Steward Su, bukankah kamu terlalu serakah? Karena tuan domain tidak setuju, mengapa kita tidak mempertimbangkannya kembali? Fatih Zudari tertawa dan tampak seolah-olah dia mengendalikan penguasa domain kubah biru Mari berharap keajaiban Penguasa domain kubah biru memandang Su Fang dengan secercah harapan di hatinya Saya mengumumkan ujian gerbang surga ketiga Tria parubaya Yuan Tiamong berbicara lagi, menarik perhatian semua orang Selanjutnya, ini harus menjadi ujian kekuatan Kan? Kebanyakan orang menebaknya Yuan Tiamong adalah tempat untuk memupuk orang-orang jenius Baik itu usia atau bakat, kekuatan adalah faktor terpenting Tria parubaya itu berkata dengan anggun, gerbang surga ketiga menguji keberuntungan seseorang Keberuntungan Ujian gerbang surga ketiga sebenarnya adalah ujian nasib yang samar-samar terlihat Aku mengira ujian masuk istana surgawi primordius akan berbeda Namun aku tidak pernah membayangkan bahwa ujian masuknya akan sesederhana itu Yang pertama adalah usia, lalu bakat, dan yang terakhir adalah takdir Lebih dari sepuluh ribu orang jenius dan ahli yang tak terhitung jumlahnya di pinggiran saling berbisik Namun, setelah memikirkannya dengan tenang, masuk akal untuk menguji keberuntungan seseorang untuk memasuki Yuan Tiamong Mengapa demikian? Keberuntungan adalah kekuatan takasat mata dan misterius yang dianugerahkan jalan surgawi kepada harta dharma, benda spiritual, harta karun spiritual, dan bentuk kehidupan Bagi manusia, kekuatan ini mampu mengubah kemalangan menjadi berkah dan segalanya akan berjalan sesuai keinginan mereka Beberapa kaisar dan makhluk tertinggi di dunia manusia memiliki aura ungu di sekeliling mereka Ketika para kultifator fana memadatkan inti emas, harta karun dharma, benda spiritual, dan harta karun spiritual mereka lahir, seringkali terdapat beberapa tanda aura ungu Ini adalah perwujudan spesifik dari keberuntungan Bagi para kultifator, keberuntungan adalah sejenis kekuatan yang dianugerahkan oleh jalan surgawi Penggarap dengan keberuntungan yang kuat tidak hanya bisa mengubah kemalangan menjadi berkah, namun mereka juga bisa memahami hukum jalan surgawi dan mengendalikan alam Bagi para petani, hambatan atau belenggu dapat menyulitkan mereka untuk maju Tidak mungkin bagi mereka untuk menerobos seumur hidup mereka Belum lagi, ada banyak bahaya yang tidak dapat diprediksi Jika jalan surgawi tidak memberikan kepada para kultifator kekuatan untuk melindungi mereka, mereka tidak akan mampu mencapai puncak kultifasi Bahkan jika Anda memiliki bakat kultifasi yang menantang surga atau latar belakang yang kuat, jika Anda tidak beruntung, semuanya akan sia-sia Pentingnya keberuntungan bagi para kultifator dapat dibayangkan Saat ini, malapetaka sedang melanda langit Jika seseorang tidak memiliki keberuntungan yang besar, akan sulit untuk bertahan hidup, apalagi hal lainnya Bagi para jenius terbaik yang bisa memasuki gunung layak surgawi, kekuatan adalah nomor dua Keberuntungan jelas merupakan faktor terpenting Pada saat ini, wajar jika Yuan Tiangong menggunakan keberuntungan untuk menguji para jenius Namun, keberuntungan itu sangat halus dan sulit ditangkap Itu sangat misterius. Hanya para ahli tertinggi dengan kekuatan magis yang besar yang dapat melihatnya sekilas melalui kekuatan magis yang menantang surga 2143 Isi tes gerbang surga ketiga diumumkan Lebih dari seribu jenius dari dunia dewa kuno, serta mereka yang berasal dari dunia dewa yang mulia, semuanya sangat gembira Dilahirkan di klan dewa tertinggi atau kekuatan yang kuat adalah semacam keberuntungan Para pembudidaya rendahan itu lahir di bawah, yang merupakan pertanda nasib buruk Di mata para jenius dari kekuatan yang kuat ini Ujian gerbang surga ketiga disiapkan khusus untuk mereka Ki-8 ZBSP Sebuah ujian keberuntungan Mereka dilahirkan dengan kelebihan Bagaimana orang-orang jenius rendahan itu bisa dibandingkan dengan mereka Ujian keberuntungan Ujian gerbang surga ketiga sebenarnya tentang keberuntungan Su Fang kaget dan tertegun Dia tidak menyangka tes tersebut memiliki konten seperti itu Pembangkit tenaga listrik istana surgawi primordius yang tak tertandingi Benar-benar memiliki kekuatan supernatural yang menentang langit Mereka bahkan dapat menguji takdir misterius dari kehampaan Su Fang sangat terkejut Segera setelah itu, kegembiraan yang liar melonjak di hatinya Melihat ekspresi para bangsawan jenius itu, Su Fang terkekeh Dari segi keberuntungan, berapa banyak orang yang bisa dibandingkan dengan saya Yang memiliki jiwa dharma awan ungu Tes ini sungguh tidak adil Sun Ki dan para jenius rendahan lainnya semuanya tampak marah Sun Ki awalnya adalah seorang budak rendahan Melalui usahanya sendiri, dia akhirnya membuat kagum semua orang di pertempuran anak ilahi Dan dihargai oleh para guru tertinggi Dia bahkan terdaftar di Chaos Golden Roll Untuk dapat mencapai ketinggian seperti itu Sun Ki secara alami memiliki keberuntungan yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa Namun, dibandingkan dengan para jenius dari klan dewa dan kekuatan kuat Keberuntungan Sun Ki tidak signifikan Tidak banyak orang jenius seperti Sun Ki Tapi mereka tidak jauh lebih baik dari Sun Ki Betapa tidak adilnya jalan surgawi Inilah jalan surgawi Siapa yang bisa menentang surga dan mengubah keberuntungannya sendiri Namun, dengan jiwuji sebagai contoh Meskipun Sun Ki dan para jenius lainnya merasa itu tidak adil Tidak ada yang berani mengatakan sepatah katapun Saat ini, di Yuan berkata Tuan, keberuntungan itu halus dan misterius Sulit untuk ditangkap Metode apa yang digunakan Istana Surgawi Primordius untuk menguji takdir halus ini Suara di Yuan dalam dan mantap Menunjukkan kepercayaan diri dan ketenangan yang kuat Pertanyaan yang dia ajukan juga merupakan pertanyaan yang ingin diketahui oleh banyak orang jenius Mereka semua memandang pria parubaya Yuan Tiamong Jika ada orang jenius lain yang bertanya Pria parubaya itu akan menegur mereka tanpa sedikitpun kesopanan Namun, status di Yuan sangat luar biasa Pria parubaya itu tidak hanya tidak menegurnya, dia malah sopan Meski keberuntungan itu sangat halus, bukan tanpa tanda-tanda Dalam tiga dimensi, ada banyak binatang dewa, benda roh, dan harta roh Yang lahir dari kekayaan langit dan bumi Dan mereka secara bawaan sangat peka terhadap keberuntungan karma Ketika mereka bertemu dengan kultifator yang memiliki keberuntungan karma tertinggi Mereka akan muncul secara otomatis Binatang dewa, benda roh, harta roh, atau fenomena langit dan bumi disebut jimat Guru tertinggi Yuan Tiangong menyegel binatang mitos Benda spiritual, harta spiritual, dan segala jenis tanda keberuntungan di gerbang surga ketiga Tanda-tanda keberuntungan yang dihasilkan oleh para jenius akan berbeda Dan tingkat pembukaan gerbang surga juga akan berbeda Ini akan digunakan untuk menentukan tingkat keberuntungan Anda dan menghitung hasil tes Jimat ini dibagi menjadi lima tingkatan Tanda keberuntungan tingkat tertinggi disebut keberuntungan luar biasa Di bawahnya adalah keberuntungan besar, keberuntungan atas, keberuntungan menengah, dan keberuntungan bawah Perkenalan pria parubaya memperluas wawasan banyak orang jenius Mereka tidak pernah menyangka bisa menggunakan cara seperti itu untuk menguji keberuntungan mereka Tes gerbang surga ketiga akan dilakukan sesuai dengan peringkat dari dua tes gerbang surga yang pertama Dewi Luo, kamu lah orang pertama yang mengikuti tes ini Pria parubaya Yuan Tiangong memandang Dewi Luo dan berkata dengan anggun Ketika Dewi Luo mengikuti ujian gerbang surga kedua Gerbang surga otomatis terbuka, mengejutkan semua orang Sekarang dia adalah orang pertama yang mengikuti tes, tentu saja hal itu menarik perhatian semua orang Dewi Luo perlahan mendarat di depan gerbang surga Aku ingin tahu jimat macam apa yang akan dihasilkan wanita ini Tidak mudah untuk menghasilkan keberuntungan atas Wanita ini misterius dan tidak dapat diprediksi Sulit untuk menebak tingkat tanda keberuntungan apa yang akan dia hasilkan Saat semua orang sedang berdiskusi Dewi Luo mendorong gerbang surga ketiga dan mengambil satu langkah ke depan Dia langsung melewati gerbang surga dan mendarat di alun-alun formasi susunan di luar gerbang surga keempat tanpa ragu-ragu Semua orang benar-benar tercengang Bahkan Di Yuan, yang selama ini tenang, mengangkat alisnya dan menatap punggung Dewi Luo dengan bingung Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan tersenyum sendiri Dewi Luo datang dari luar angkasa Dia tidak terbelenggu oleh alam semesta, dia juga tidak dilindungi oleh hukum surgawi Tentu saja sulit untuk menguji keberuntungannya Baginya, ujian masuk istana surgawi primordius hanyalah sebuah tipuan, itu sama sekali tidak ada artinya Saya benar-benar tidak tahu mengapa dia ingin memasuki istana surgawi primordius Pria parubaya dari istana surgawi primordius juga tercengang Kemudian, suara roh baru lahir yang mulia kaisar terdengar lagi Pria parubaya itu mendapatkan kembali martabatnya dan berkata dengan anggun, selanjutnya, Di Yuan Meski para jenius bingung, mereka tidak berani mempertanyakan apapun Fansu memandang Dewi Luo dengan mata dingin Wanita ini membunuh nenek moyang sanskerta saya di kolam Brahmasein dan merusak rencana saya Jika saya punya kesempatan, saya harus membunuhnya Di bawah tatapan semua orang, Di Yuan tiba di gerbang surga ketiga Saat dia mendekati gerbang surga, suara alam yang sangat menyenangkan terdengar dari gerbang surga Segera setelah itu, gas umu yang damai dan misterius melayang keluar dari gerbang surgawi Dipenuhi aura penciptaan langit dan bumi Itu berputar di sekelilingnya dan dengan cepat mengembun menjadi lima binatang menguntungkan yang hidup Kilin, naga azure, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam Kelima binatang yang membawa keberuntungan ini dipuja sebagai lima roh Kelima binatang dewa ini bukanlah binatang dewa biasa Sebaliknya, mereka adalah binatang langit dan bumi yang terkondensasi dari ki keberuntungan Mereka melambangkan keberuntungan tertinggi Pria parubaya Yuan Tiamong berteriak dengan suara gemetar Roh Kilin dan Phoenix, Raja Langit dan Bumi Suara mendesing gelombang Terengah-engah terdengar dari alun-alun dan kehampaan di sekitarnya Seperti yang diharapkan dari orang-orang kekaisaran yang mengendalikan hukum surgawi di seluruh dunia Keberuntungan di Yuan bisa dikatakan menantang surga Dia benar-benar menarik lima binatang keberuntungan untuk muncul bersama Anak ini memiliki kekayaan tertinggi Dia pasti akan menjadi sosok yang tiada taraf di seluruh dunia di masa depan Jika rencana para makhluk tertinggi itu berhasil Jenius tak tertandingi yang akhirnya bisa memasuki gunung layak surgawi Dan menghentikan perubahan dunia tidak lain adalah di Yuan Ada desas-desus bahwa nenek moyang orang-orang kekaisaran sebenarnya adalah murid penguasa penciptaan surgawi Mereka dipercayakan dengan tanggung jawab berat untuk mengendalikan hukum surgawi seluruh dunia di alam semesta Tampaknya rumor tersebut kemungkinan besar benar Di bawah tatapan kaget dan hormat semua orang, di Yuan tersenyum tipis dan berjalan dengan tenang ke gerbang surga yang terbuka lebar Para jenius berikut ini menarik energi keberuntungan yang berbeda-beda selama ujian Energi ungu yang dilepaskan dari gerbang surga mengembun menjadi bintang keberuntungan Salju keberuntungan, hujan keberuntungan, awan keberuntungan, atau kombinasi matahari dan bulan Kesejajaran lima bintang, dan fenomena keberuntungan aneh lainnya Meskipun energi keberuntungan ini tidak dapat dibandingkan dengan energi keberuntungan dari lima roh di Yuan Semuanya merupakan energi keberuntungan yang besar dan memiliki kekayaan yang menakjubkan Para jenius yang tak tertandingi ini semuanya sombong dan angkuh Setelah tes gerbang surga kedua, Suansin berada di peringkat ketujuh Tak lama kemudian, gilirannya naik ke atas panggung Kicauan bernada tinggi terdengar dari gerbang surga Lalu, hembusan energi ungu tiba-tiba meledak Setelah berputar di sekitar Suansin, ia dengan cepat mengembun menjadi binatang keberuntungan Vermillion Bird Tanpa diduga, Suansin juga menarik energi keberuntungan yang tertinggi Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan lima roh di Yuan, levelnya lebih tinggi dari para jenius lainnya Semua orang tidak bisa tidak menghela nafas atas kekayaan tertinggi Suansin Para tokoh dikdaya dari klan kuno Phoenix Suci juga merasa bangga Namun, tatapan mereka terhadap Sufang menjadi semakin tidak ramah Aku benar-benar tidak tahu bagaimana pendapat Phoenix Suansin Dengan bakat dan kekayaan yang begitu besar, mengapa dia jatuh cinta pada katak seperti Sufang? Saya mendengar bahwa Phoenix Suansin adalah mitra budidaya Sufang di dunia luar Dia masih menolak untuk meninggalkan mantan rekan budidayanya Ini hanya berarti bahwa Phoenix Suansin setia dan benar Hanya saja Sufang hanyalah seonggok kotoran sapi Bunga yang bagus telah hancur Semua orang berdiskusi, dan mereka tidak menghindari Sufang sama sekali Sufang hanya bisa tersenyum tak berdaya Sepertinya kataku ini telah menimbulkan kemarahan publik Tidak ada yang tahu bahwa kekayaan tertinggi Suansin tidak datang dari tubuh asli Ice Phoenix Sebaliknya, itu berasal dari kultivasi gandanya dengan Sufang Dia berbagi kekayaan dengan Sufang, itulah sebabnya dia bisa menarik binatang keberuntungan burung vermilion Tes gerbang surga ketiga dilakukan dengan tertib Setelah seribu teratas, jumlah jenius yang dapat menarik binatang-binatang besar yang membawa keberuntungan dari gerbang surga secara bertahap berkurang Kebanyakan dari mereka adalah kelinci putih, kera putih, beruang putih, dan binatang baik lainnya Namun, hampir tidak ada binatang keberuntungan kelas 5 yang lebih rendah atau binatang keberuntungan lainnya yang lebih rendah Para jenius yang bisa memasuki Yuan Tiangong semuanya sangat beruntung Namun, dibandingkan dengan para jenius di dunia dewa kuno, kekuatan dunia dewa, dan klan dewa mereka jauh lebih rendah Nomor 10587, Su Fang Akhirnya giliran Su Fang Tuan Domen King Tiong dan yang lainnya menjadi gugup lagi Hasil Su Fang kini berada di peringkat terbawah Jika dia tidak menampilkan performa yang mengejutkan di tes gerbang surga ketiga akan sangat sulit baginya untuk kembali Fatih Zudari Kamar Dagang Tongbau berkata sambil tersenyum Tuan Domen, Anda menaruh harapan Anda pada Su Fang tetapi hasilnya akan sangat mengecewakan Suan Lingzi mendengus marah tapi tidak membantah Semut ini hampir tidak bisa lulus ujian gerbang surga kedua Berapa banyak kekayaan yang bisa dia miliki dengan bakat biasa-biasa saja Fan Su, yang telah lulus ujian gerbang surga ketiga, mencibir pada Su Fang Yin Buji mengemakan Fan Su dan mengejek Su Fang Sungguh luar biasa bahwa dia bisa menarik beberapa binatang yang membawa keberuntungan Ketika kata-kata ini sampai ke telinga Suan Sin, dia tersenyum dan menghela nafas dalam hatinya Su Fang akan memberikan kejutan besar kepada semua orang kali ini Su Fang mendekati gerbang surga ketiga Berdengung, berdengung, berdengung Gumpalan Ki Ungu halus menyembur keluar dari gerbang surga dan dengan cepat mengembun menjadi beberapa ikan, batu biok, dan binatang baik lainnya Belum diberi peringkat, lain-lain menguntungkan Suara-suara terkejut dan mengejek memenuhi udara Namun, saat berikutnya Gerbang surga bergetar lagi dan melepaskan gumpalan Ki Ungu, yang terkondensasi menjadi berbagai tumbuhan spiritual dan kayu spiritual Tawa itu tiba-tiba melemah, tapi tawa mengejek itu tidak berhenti Namun, Su Fang belum selesai Gerbang surga bergetar tiga kali berturut-turut, dan Ki Ungu yang dilepaskan semakin megah dan luas setiap saat Pertama, ada beberapa burung, lalu kelinci putih, kera putih, beruang putih, dan hewan keberuntungan lainnya Lalu ada bintang keberuntungan, salju keberuntungan, hujan keberuntungan, awan keberuntungan, dan binatang aneh keberuntungan lainnya Binatang yang sangat menguntungkan Dan binatang-binatang yang membawa keberuntungan muncul bersama-sama, tidak seperti para jenius sebelumnya yang hanya menarik satu jenis binatang yang membawa keberuntungan Tawa mengejek itu berhenti tiba-tiba Tepat ketika orang mengira Su Fang akan segera berakhir 2144 Kemudian, Ki Ungu mengalir keluar dan dengan cepat terkondensasi menjadi lima binatang keberuntungan yang hidup Kilin, naga azure, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam Tidak hanya itu, lima jenis binatang baik, serta berbagai jenis binatang baik yang berada di bawah naungan baik seperti naungan besar, naungan atas, naungan tengah, naungan bawah, dan naungan lain-lain, semuanya berlutut ke arah Su Fang Seolah-olah mereka memujanya Menyembah ribuan binatang yang membawa keberuntungan Hanya Kaisar Dao, yang diam-diam memperhatikan Su Fang, yang terkejut dan tidak percaya Mereka yang melihat Su Fang dari dunia gaib juga tercengang Tak perlu dikatakan lagi, alun-alun di depan gerbang surga keempat, alun-alun di depan gerbang surga ketiga, dan kehampaan di sekitarnya menjadi sunyi dalam sekejap Ledakan Gerbang surga ketiga terbuka sepenuhnya Su Fang Dao melangkah melewati gerbang, dan binatang keberuntungan di sekitarnya perlahan menghilang Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana keberuntungan Su Fang bisa melampaui Kaisar Yuan? Kaisar Yuan adalah orang kekaisaran yang mengendalikan kekuatan jalan surgawi, sedangkan Su Fang hanya berasal dari dunia tingkat rendah Menentang surga Keberuntungan Su Fang sungguh menantang surga Setiap orang yang melihat pemandangan ini mengalami keterkejutan yang hebat, dan ledakan seru pun terdengar Menipu, Su Fang curang dengan bantuan Roh Ki Dharma Ungu Di antara banyak orang jenius di alun-alun, hanya Tian Bao yang tahu mengapa Su Fang bisa melampaui keberuntungan Kaisar Yuan Itu karena Roh Ki Dharma Ungu Mata Kaisar Yuan berkedip berulang kali, keberuntungan jalan surgawi melebihi keberuntunganku Menarik, sangat menarik Fansu dan para jenius lainnya dari dunia dewa kuno memandang Su Fang dengan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan tentu saja, kecemburuan dan ketidakpuasan, dan bahkan niat membunuh Saat semua orang terkejut, bagian terdalam dari istana surgawi primordius benar-benar sunyi Semua pusat kekuatan Kaisar yang hadir tercengang Kaisar Sansekerta berteriak dengan keras, menipu Anak ini menggunakan harta karun spiritual, itu curang Anak ini berulang kali menantang aturan Yuan Tianong Haknya untuk memasuki istana harus dicabut, dan dia tidak akan pernah diizinkan memasuki Yuan Tianong Kaisar Master yang tak tertandingi ini semuanya adalah eksistensi tertinggi di dunia segudang Jadi bagaimana mungkin mereka tidak bisa melihat roh sihir awan ungu milik Su Fang Suara dingin penguasa Sang Kiyu terdengar, dia mampu memperoleh harta karun spiritual yang unik, yang merupakan semacam keberuntungan tertinggi Bagaimana bisa dianggap curang, dia hanyalah seorang junior di alam hirarki Namun alam kerajaan Brahma telah mengincarnya berkali-kali Mungkinkah ada alasan tersembunyi? Yang mulia penguasa Sansekerta menjawab, saya hanya menjunjung tinggi aturan tertinggi Yuan Tianong Bagaimana saya bisa mengincarnya? Sedangkan bagi Anda, Sang Kiyu, Anda tidak hanya melindunginya secara pribadi, tetapi Anda juga membelanya dalam segala aspek Apa sebenarnya yang kamu sembunyikan? Aturan, aturan Dao Surgawi akan runtuh Berpegang teguh pada aturan Yuan Tianong hanya menunggu kematian Pemilihan orang jenius di Yuan Tianong justru diperuntukkan bagi karakter tiada taraf yang bisa melanggar aturan, dan bukan untuk sampah yang menaati aturan Yang mulia penguasa Sansekerta tidak bisa berkata-kata Dia mendengus dan tidak berbicara lagi Ujian gerbang surga ketiga berakhir dengan sangat cepat, dan tidak ada hal mengejutkan yang terjadi lagi Peringkat banyak jenius di gold roll juga berubah, tapi perubahannya tidak terlalu besar Para jenius di dunia dewa kuno jelas memiliki keuntungan besar dan menjauh dari para jenius lainnya Namun Dewi Luo yang misterius masih berada di posisi teratas, sedangkan Di Yuan berada di posisi kedua Peringkat Suan Xin melonjak ke posisi ketiga, yang sangat menarik perhatian Orang yang mengalami perubahan terbesar adalah Su Fang Setelah tes gerbang surga kedua berakhir, rangkingnya sekitar 7.000 Setelah ujian gerbang surga ketiga, dia melonjak menjadi sekitar 1.300 Meski peringkatnya masih jauh di bawah para jenius di dunia dewa kuno, peningkatan sebesar itu memang agak mengejutkan Suan Lingzi sangat bersemangat, haha, Su Fang memang bukan orang biasa Dia meningkat menjadi lebih dari seribu dalam sekejap Manajer Su, tampaknya penguasa wilayah tidak perlu membeli slot dengan harga tinggi dari kamar dagang Tongbao Penguasa wilayah Azure Dom juga penuh senyum dan tampak sangat bersemangat Fatih Su dari kamar dagang Tongbao berkata dengan kesal, masih ada 4 tes gerbang surga lagi Masih terlalu dini untuk membicarakan hasilnya sekarang Setelah tes masuk istana berakhir, jumlah slot Yuan Tiamong pasti akan meroket Tuan wilayah, mohon jangan berpuas diri terlalu dini Ketika saatnya tiba, Anda mungkin harus membayar harga yang lebih besar Suan Lingzi berkata dengan bangga, cucu saya mampu menantang langit dan mencapai ketinggian seperti itu dari dunia kecil Entah berapa banyak penampilan mengejutkan yang telah dia lakukan Kali ini, dia pasti akan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang Belum lagi seribu teratas, bahkan seratus teratas pun bukan tidak mungkin Penguasa wilayah Kuba Azure, penguasa alam bintang Bilou, Tuan Kun Su, Tuan Muda Tianwu, Bai Hou Lan, dan yang lainnya Serta Tuan Muda Tianwu dan Bai Hou Lan, mengingat kembali berbagai penampilan luar biasa Su Fang dari Kun Su hingga kompetisi anak dewa wilayah Azure Dom dan sangat setuju dengan kata-kata Suan Lingzi Suara mendesing gelombang Pria parubaya dari Yuan Tianlong terbang melintasi langit dan di atas para jenius yang tiada taranya Ujian gerbang surga keempat dimulai Semuanya, masuk ke gerbang surga keempat Masuk langsung ke gerbang surga keempat Ujian gerbang surga keempat itu tentang apa? Kenapa kita harus langsung masuk ke gerbang surga? Sepertinya ujian gerbang surga keempat tidak sesederhana ujian tiga gerbang surga sebelumnya Banyak orang jenius yang bingung, tetapi tidak ada yang berani mempertanyakan apapun Mereka semua datang ke gerbang surga keempat dan memasuki gerbang surga keempat sesuai urutan peringkatnya Berbeda dengan tiga tes gerbang surga sebelumnya, setelah memasuki gerbang surga, mereka tidak langsung melewati gerbang tersebut Setiap jenius memasuki ruang hampa yang independen Su Fang merasa seolah-olah dia datang dari dunia nyata ke dunia ilusi Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya Apakah ini ujian dunia ilusi lainnya? Pengalaman Su Fang dicermin eksekusi kekecewaan masih segar dalam ingatannya Dia tidak hanya mengatasi iblis dalam dirinya dan memperoleh kebebasan batin yang besar Tetapi dia juga memiliki cinta hidup dan mati yang tak terlupakan dengan Dewi Luo pada saat yang bersamaan Oleh karena itu, Su Fang secara alami sangat peka terhadap ujian dunia ilusi Ujian Istana Yuan Tiamong Ujian Gerbang Surga keempat adalah ujian hati Tao Saat dia bingung, suara agung pria parubaya dari Yuan Tiamong terdengar dari ruang hampa Su Fang berpikir dalam hati, ini memang tes jantung Tao Saya ingin tahu metode apa yang akan digunakan untuk tes jantung Tao Yuan Tiamong Tes jantung Tao dibagi menjadi tiga tahap Tahap pembunuhan hati, tahap memikat hati, dan tahap memikat hati Penampilan Anda dalam ketiga tahap ini akan menentukan hasil Anda Ingat, ujian Gerbang Surga keempat memiliki tingkat bahaya tertentu Jika Anda tidak berhati-hati, Anda dapat merusak hati Tao Anda Dan mempengaruhi kultifasi Anda di masa depan Jika Anda memilih untuk mundur sekarang, itu belum terlambat Apakah Anda memilih untuk mundur? Su Fang menjawab, tidak Menarik Ujian Yuan Tiamong berkaitan dengan masa depan seseorang Serta kehidupan dan kematian keluarga, teman, dan bawahannya Bagaimana dia bisa mundur sekarang? Tidak hanya Su Fang, tetapi semua jenius tak tertandingi yang dapat mencapai langkah ini Memiliki hati Tao yang sangat ulet Tak satu pun dari mereka memilih mundur Besiaplah, tahap pertama dari ujian Gerbang Surga keempat, tahap pembunuhan hati Begitu pria parubaya dari Yuan Tiamong selesai berbicara Pemandangan di ruangan itu tiba-tiba berubah drastis Ruang itu tidak lagi kosong, tetapi berubah menjadi dunia pembantaian tanpa batas Di antara langit dan bumi yang gelap, ada aura pembantaian dan kematian yang kuat Sejauh mata memandang Apa yang bisa dilihat adalah lautan mayat dan darah yang tak ada habisnya Mengeluarkan bau darah dan pembusukan yang menyengat Ceritan, tangisan, ratapan, dan rintihan menyatu menjadi gelombang suara yang suram dan menakutkan yang menyapu gelombang Aura pembantaian dan kematian, serta pemandangan mengerikan dan gelombang suara, memengaruhi penglihatan, pendengaran, dan kesadaran roh vital Su Fang Bahkan jika dia menyegel akal sehatnya ke dunia luar, itu tidak ada gunanya Yang muncul di benaknya hanyalah pemandangan yang dilihatnya dengan matanya dan suara menakutkan yang didengarnya dengan telinganya Di bawah rangsangan yang begitu kuat, ketakutan bawaan melonjak dari lubuk hati Su Fang berdampak pada jiwa Su Fang Tubuhnya gemetar tak terkendali Tahap pembunuhan hati Itu untuk membangkitkan ketakutan naluriah paling primitif di dalam hati seseorang untuk menguji hati Tau dari para jenius ini Jika seseorang lulus ujian, hati Tau mereka akan menjadi lebih kuat, dan mereka tidak lagi takut mati Jika seseorang jatuh ke dalam ketakutan yang tak terbatas, benih ketakutan akan tertinggal di hati Tau mereka Sejak saat itu, mereka akan menjadi malu dalam berkultivasi, atau bahkan tidak mampu mengambil satu langkah pun ke depan Tidak heran pria parubaya itu mengingatkan para jenius akan ujian hati Tau yang begitu menakutkan Tidak peduli betapa menantangnya para jenius ini, mereka harus menghadapi ujian yang begitu besar Dari dunia kecil hingga dunia segudang, saya telah mengalami badai berdarah yang tak terhitung jumlahnya Dan melenyapkan semua iblis dalam diri saya di cermin pembunuh hati kekecewaan Sekarang, masih ada ketakutan di hati saya, yang membuktikan bahwa hati Tau saya tidak kuat cukup Su Fang diam-diam melantunkan perjuangan Dau besar di dalam hatinya Meski rasa takut di hatinya masih ada, namun hal itu tidak mempengaruhi kesadarannya Tiba-tiba, dia membuka matanya Melihat lautan mayat yang tak terbatas dan mendengar suara yang menakutkan Tubuh Su Fang bergetar, tetapi matanya tenang Dia tidak berusaha melarikan diri atau menekan rasa takut di hatinya Sebaliknya, dia menghadapinya dengan tenang, menggunakan rasa takut yang tak terbatas Untuk menyerang hati Tau dan meredam keinginannya Suara mendesing Su Fang terbang melintasi langit, melewati lautan mayat Untayan pedangki yang dipenuhi dengan niat membunuh dan darah menyapu Su Fang Meskipun hal itu tidak menyebabkan bahaya apapun, hal itu menyerang kesadaran jiwanya Menyebabkan jiwanya gemetar Akibatnya seluruh tubuhnya mengejang Namun, mata Su Fang tetap tenang Tidak peduli betapa hebatnya dunia luar, hatinya tidak tergerak Setelah melewati lautan mayat dan menahan dampak yang mengerikan, dia tidak tahu berapa lama Pemandangan di depannya tiba-tiba berubah Lautan mayat yang tak terbatas menghilang, dan berubah menjadi pemandangan lain Di halaman di dunia es dan salju, ada lebih dari selusin mayat beku tergeletak di tanah Salah satu mayat, dengan kepala penuh rambut putih, tergeletak di antara mayat-mayat itu Kakek Su Fang merasa seolah hatinya telah ditusuk dengan kejam oleh pisau yang dingin dan tajam Rasa sakit yang tajam di jantungnya yang hancur dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya Takut, bukan hanya ketakutan akan kematian, tapi juga sesuatu yang lebih menakutkan dari kematian 2.145 Seperti Su Fang, semua jenius lainnya yang berpartisipasi dalam ujian Yuan Tiamong untuk memasuki istana mengalami kepedihan hati pembunuh Setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda, sehingga reaksi mereka juga berbeda-beda Menghadapi tumpukan mayat dan lautan darah yang tak ada habisnya, di Yuan melangkah maju Aura pembunuh yang mengerikan dan aura kematian menghantamnya, namun tidak memperlambatnya sedikitpun Tangisan kesakitan bahkan tidak membuatnya mengedipkan mata Di Yuan seperti seorang kaisar yang berpatroli di dunia Pembantaian dan kematian yang tak berkesudahan tidak dapat menggoyahkan pikirannya sama sekali Setelah mengalami teror pembantaian dan kematian, di Yuan tidak merasakan sakitnya Su Fang Itu karena dia memiliki hati kaisar yang tegas dan kejam Seperti aksioma surgawi, hidup atau mati tidak dapat menggoyahkan hatinya sama sekali Terlahir sebagai orang kekaisaran yang mengendalikan aksioma surgawi di seluruh alam, pikirannya begitu kuat Dibandingkan dengan di Yuan, Dewi Luo dan Celestial Bao lebih santai Yang satu datang dari luar angkasa, dan yang lainnya adalah artefak berbentuk manusia Mereka tidak memiliki rasa takut atau sakit di hati mereka Ujian Slayer's Heart tidak ada artinya bagi mereka Reaksi Fansu terhadap ujian itu berbeda dari yang lain Menghadapi tumpukan mayat dan lautan darah, dia meledak dengan aura pembunuh Dengan kuat dan mendominasi membelah tumpukan mayat dan melintasi lautan darah Seluruh dunia menggema dengan tawanya yang arogan dan kejam Siapa yang tidak merasakan sakit dalam hidupnya Siapapun yang berani membuatku kesakitan, aku akan membuatnya sangat menderita hingga dia berharap dia mati Menghadapi ujian yang menyakitkan, Fansu lebih lugas Dia meledak dengan auranya dan langsung menghancurkan ilusi itu Suansin dengan tenang melintasi tumpukan mayat dan lautan darah dengan pikirannya yang sedingin es Ilusi yang muncul di depannya adalah adegan ketika dia ditinggalkan tanpa perasaan oleh Yan Shansin Terjadi keheningan yang lama Yan Shansin, pengkhianatanmu saat itu memang membuatku sangat sedih dan sedih Tapi aku tetap harus berterima kasih Jika bukan karena kamu, aku tidak akan bertemu Sufang Dan aku tidak akan tahu apa itu cinta sejati Suansin tersenyum manis dan dengan tenang lewat Para jenius lainnya memiliki reaksi berbeda Para jenius dari alam dewa kuno, kekuatan alam dewa, dan kekuatan alam dewa jauh lebih rendah daripada mereka yang berasal dari latar belakang sederhana Alasannya sangat sederhana Para jenius keturunan bangsawan ini memiliki kehidupan yang mulus sejak mereka masih muda Jadi kapan mereka pernah mengalami ketakutan atau kesakitan Kecuali Fansu dan beberapa orang jenius lainnya Sebagian besar lainnya gemetar di depan tumpukan mayat dan lautan darah Atau tidak mampu melepaskan diri dari rasa sakit Sufang memandangi kakeknya yang sudah meninggal Dia pernah menekan adegan ini di dalam hatinya Rasa sakit dan menyalahkan diri sendiri telah menjadi iblis dalam dirinya Hanya setelah dia memasuki cermin pengeksekusi kekecewaan barulah dia bisa melenyapkannya Sekarang, sekali lagi muncul dalam ilusi Saya, Sufang, telah mengalami banyak kesakitan dalam hidup saya Saya akan menyimpan rasa sakit ini bersama saya Terus menerus mendesak dan memacu saya hingga saya mencapai puncak kultivasi Hati Sufang tergerak Dia mendapatkan kembali ketenangannya dan berjalan keluar dari alam mimpi Kemudian, rasa sakit luar biasa yang diderita Sufang sebelumnya muncul dalam ilusi Tetapi itu tidak menghentikan langkah Sufang, juga tidak mengguncang hati taunya Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, pemandangan di depannya berubah lagi Apa yang muncul di depan Sufang adalah tumpukan koin emas, serta potongan giyok ilahi, serta lautan batu ilahi, permata, ramuan, dan benda spiritual Seluruh dunia diselimuti oleh kekuatan, uang Uang bisa membuat hantu menjadi batu giling Uang bisa membuat wanita suci terjerumus ke dalam prostitusi Uang bisa membuat ayah dan anak saling membunuh, dan membuat suami istri saling bermusuhan Inilah kekuatan uang Ia bisa mengendalikan hantu dan dewa, dan kekuatannya tak terkalahkan Cahaya keemasan itu memabukkan, tanpa disadari, mereka dikendalikan oleh uang dan menjadi gila karenanya Ini ujian masa pas Mata Sufang tiba-tiba menjadi sangat sehat dan segar Siapa yang tidak suka uang? Meskipun lengan baju para pembudidaya bersih, dihadapan segala jenis harta karun, mereka tetap akan menjadi gila Burung mati demi makanan, dan manusia mati demi kekayaan Baik di dunia fana atau dunia kultivasi, ini adalah kebenaran abadi Tidak terkecuali Sufang Matanya bersinar, tapi pupil matanya yang dalam terlihat jernih, tanpa sedikitpun kebingungan Meskipun uang itu bagus, bagaimana uang bisa memikat perhatian saya, Sufang? Saya, Sufang, juga menyukai uang dan harta, tetapi saya tidak akan pernah dikendalikan oleh uang dan harta Di mata saya, Sufang, uang hanyalah alat Hanya saya yang bisa mengendalikan uang, jadi bagaimana saya bisa dikendalikan oleh orang lain? Sufang mengungkapkan senyuman yang mendominasi Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, melewati tumpukan emas, perak, harta karun, diok ilahi, dan segala jenis harta karun Selanjutnya, Sufang menghadapi segala macam ilusi, dan pada saat yang sama, dia juga mengalami segala macam ujian yang berbeda Ada sekelompok wanita cantik yang menakjubkan, menggunakan segala macam metode untuk menggoda dan merayu Sufang Ada juga genangan anggur dan hutan daging yang membuat orang ketagihan Dia juga menghadapi segala macam provokasi, dan bahkan penghinaan, kebencian, dan ilusi untuk mendapatkan kekuatan tertinggi dengan berbaring di pangkuan wanita cantik, bangun dan mengendalikan dunia Ini adalah ujian kedua dari gerbang surga keempat, ujian labirin Anggur, seks, kekayaan, dan ki Setiap ujian dapat membuat seorang kultifator kecanduan dan kehilangan daohatnya Untungnya, Sufang telah berkultifasi dan berjuang demi daohat agung Dia juga telah sepenuhnya melenyapkan iblis dalam dirinya di cermin eksekusi kekecewaan Daohatnya tidak hanya kuat, tetapi juga jernih dan berpikiran terbuka, tidak terpengaruh oleh hal-hal eksternal Kalau tidak, dia tanpa sadar akan tersesat di dalamnya, tidak mampu melepaskan diri Dia tidak tahu berapa banyak ilusi yang dia alami, dia juga tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu Patuhi perintahku, dan kamu akan memperoleh kekayaan tertinggi Mereka yang tidak taat, akan mati Sebuah suara agung datang dari kehampaan Suara itu seperti suara daoh surgawi, menyebabkan Sufang gemetar, tidak berani untuk tidak patuh Astaga! Pemandangan di depannya tiba-tiba berubah, dan Sufang datang ke dunia ilusi Dia melihat bahwa di sebuah kota, ada big goblin yang gila, dengan seenaknya melahap manusia di kota itu Sufang berubah menjadi seorang kultifator sebuah sekte, dan di sampingnya ada rekan-rekan muridnya Wajah mereka tampak familiar, tetapi sulit untuk mengetahui siapa mereka Sufang terkejut Tes apa ini? Mungkinkah ini ujian terakhir dari gerbang surga keempat, ujian hati budak? Setiap ujian memasuki istana di Yuan Tiamong memiliki makna yang mendalam Apa tujuan dari tes ini? Suara agung yang menyerupai daoh surgawi terdengar lagi Kami para kultifator mengambil tanggung jawab untuk membunuh iblis dan iblis Bunuh semua iblis besar ini dan selamatkan orang-orang Mereka yang memberikan kontribusi akan diberi imbalan Mereka yang tidak mundur akan dihukum Tidak peduli apa ujiannya, dengarkan instruksi suara itu terlebih dahulu Dan bunuh Big Goblin Meski Sufang bingung, suaranya benar Jadi, dia membunuh dalam perjalanan ke kota bersama rekan-rekan muridnya Dan bertarung dengan Big Goblin yang ganas dan kuat Setelah pertempuran ini, Sufang membunuh ratusan Big Goblin Dan memberikan kontribusi yang besar Dia dihadiahi ramuan dan teknik budidaya Dan sangat dipuji oleh suara daoh surgawi Serta disanjung oleh banyak rekan muridnya Ujian terakhir gerbang surga keempat jelas tidak sesederhana ini Sufang bingung, tetapi dia tidak tahu tujuan dari tes ini Dunia ilusi berubah lagi Dan Sufang serta rekan-rekan muridnya menghadapi sekelompok pembudidaya di Mendao yang jahat Pembudidaya sekte surga iblis menggunakan bayi sebagai bahan budidaya Dan wanita sebagai embryo untuk budidaya Mereka kejam dan jahat Kami para kultifator mengambil tanggung jawab untuk membunuh iblis dan iblis Mereka yang memberikan kontribusi pada sekte surga iblis akan diberi hadiah Mereka yang tidak mundur akan dihukum Kali ini, Sufang tidak ragu-ragu Dan memimpin untuk membunuh para pembudidaya di Mendao Setelah pertempuran berdarah Sufang membunuh banyak pembudidaya di Mendao Dia tidak hanya menerima hadiah besar Tetapi dia juga dipromosikan menjadi murid inti sekte tersebut Namun, Sufang masih memiliki keraguan di hatinya Apakah tujuan tes ini untuk membuat saya sepenuhnya patuh dan setia pada hukum Yuan Tianong? Berikutnya Berkali-kali, dia membunuh iblis dan menghidupkan kembali para ahli Sufang memberikan kontribusi berulang kali Dan menerima hadiah yang tak terhitung jumlahnya Statusnya juga terus dipromosikan Dan dia menjadi tetua sekte tersebut Dunia ilusi berubah lagi Dan Sufang membawa murid-muridnya ke sebuah desa Suara agung Dao Surgawi terdengar lagi Orang-orang di desa semuanya telah dilahap oleh teknik penanaman ras iblis Terlepas dari jenis kelamin, tua atau muda Mereka semua terbunuh Dan tidak ada satupun yang masih hidup Sufang menggunakan kemampuan kesempurnaannya untuk merasakan desa Penduduk desa di desa tersebut tidak berbeda dengan orang biasa Melihat ratusan pria bekerja di ladang dan wanita bermain di pintu masuk desa Sufang tidak dapat menahan keraguannya Dan dia juga memiliki keraguan tentang keputusan suara Dao Surgawi Apakah kamu mempertanyakan kata-kataku? Suara dingin Dao Surgawi terdengar Sufang mengatupkan giginya dan berkata Tuan, tolong selidiki dengan jelas Semua penduduk desa ini adalah orang normal, bukan iblis Bagaimana penilaanku bisa salah? Kekuatan suci menyelimuti desa Dan bangunan di desa itu runtuh lapis demi lapis Penduduk desa? Apakah itu anak-anak yang bermain atau orang-orang yang bekerja di ladang? Semuanya meraung dan berubah menjadi iblis yang ganas dan jahat Dan menyerang Sufang dan rekan-rekan muridnya Kemampuan kesempurnaan hebatku benar-benar membuat kesalahan Untuk pertama kalinya, kepercayaan diri Sufang terguncang Setelah pertempuran sengit, semua iblis terbunuh Ini adalah pertempuran yang tragis dan sengit Sufang terluka parah, dan lebih dari separuh muridnya terbunuh atau terluka Tidak mematuhi perintahku telah menyebabkan sekte menderita kerugian besar Hukuman berat, kekuatan ilahi turun, mengguncang Sufang hingga muntah darah Dan dia hampir kehilangan nyawanya Setelah pengalaman serupa berulang kali Sufang tidak lagi ragu, dan mengikuti instruksi dari suara Dao Surgawi Lambat laun, Sufang tampak dijinakkan Dan dia tidak lagi memiliki pendapatnya sendiri Dan sepenuhnya mematuhi perintah suara Dao Surgawi Hati yang budak Dari hati, ia menjadi budak yang dikendalikan Dan ia bukan lagi dirinya sendiri, melainkan boneka Sampai suatu hari Suara Dao Surgawi terdengar lagi Sekte ini telah disusupi oleh para penggarap di Mendau Dan harus dibersihkan Siapapun yang dinilai sebagai iblis harus ditindas Suosh, suosh, suosh Saat suara Dao Surgawi jatuh, kekuatan ilahi muncul di depan Sufang Membawa ratusan pembudidaya sekte yang terbelenggu Aku adalah Tuanmu Bagaimana aku bisa menjadi iblis? Aku sahabatmu Bagaimana kamu bisa begitu kejam hingga membunuhku? Sufang, kamu sangat tidak berperasaan Bahkan ingin membunuh rekan Daomu Mata-mata ras iblis yang dibersihkan dengan keras membela diri Atau memohon pada Sufang Wajah mereka tampak agak buram Tetapi Sufang terasa sangat familiar 2146 Niat membunuh yang dingin di hati Sufang mulai mengendur Suara Dao Surgawi bergema di benak Sufang Kamu berani mempertanyakan penilaanku Sufang seperti boneka yang menerima pesanan Dia mengaktifkan pedang terbangnya dan hendak membunuh semua petani yang dibelenggu Tiba-tiba gelombang Rasa penolakan yang kuat tiba-tiba muncul dari lubuk hati Sufang Penolakan ini merupakan perlawanan naluriah setelah dicuci otak dan diperbudak Hati Sufang bergetar Kenapa aku kehilangan penilaian terhadap diriku sendiri Dan harus mendengarkan perintah suara itu seperti boneka Aku bahkan bisa membunuh keluarga dan teman-temanku tanpa ampun Suara Dao Surgawi berkata dengan anggun Orang-orang ini semua adalah pembudidaya iblis Mereka jahat dan kejam Jika Anda tidak membunuh mereka Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati di tangan mereka Kenapa kamu tidak melakukannya Dua suara berbeda muncul di hati Sufang Satu suara datang dari Sufang yang terus-menerus dijinakan Dan dicuci otak oleh suara Dao Surgawi Suara lainnya datang dari Sufang yang asli Keduanya mengalami konflik yang intens Menyebabkan Sufang sangat kesakitan Para penggarap di depannya terkadang berubah menjadi iblis yang jahat dan jahat Dan terkadang mereka berubah menjadi keluarga dan teman-temannya Setelah berjuang dalam kesakitan untuk waktu yang lama Sufang menutup matanya Ketika dia tiba-tiba membuka matanya Tidak ada lagi keraguan atau kebingungan di matanya Dia mengangkat kepalanya dan melihat kekehampaan Berkata, kamu tidak bisa memperbudak hatiku Melalui misi demi misi Kamu membuatku kehilangan penilaian diri dan hanya mendengarkan perintahmu Oleh karena itu Kamu menjadikanku budak yang hanya tahu bagaimana harus patuh Benar atau salah Baik atau jahat Tidak bergantung pada apa yang kamu katakan Itu tergantung hatiku Aku hanya menuruti kata hatiku Oleh karena itu, aku tidak akan membunuhmu Suara Dao Surgawi dipenuhi dengan niat membunuh Melawan keinginanku, mati Bahkan jika aku mati, kamu tidak akan bisa memperbudakku Sufang berkata dengan pantang menyerah Lalu, dia mendengus dengan nada menghina Lagi pula, aku sudah terbebas dari kendali hati budak Itu setara dengan lulus ujian hati budak Bisakah kamu membunuhku? Ledakan Pemandangan di sekitarnya hancur berkeping-keping Semua orang dan pemandangan menghilang Melihat dengan cermat Sufang muncul di alun-alun yang dibentuk oleh formasi di depan gerbang surga kelima Hati budak sungguh menakutkan Memikirkan ujian terakhir, Sufang bergidik ketakutan Banyak orang tidak takut mati Tetapi tanpa sadar mereka terbelenggu oleh banyak belenggu tak kasat mata dan menjadi budak orang lain Ini bahkan lebih mengerikan daripada kematian Belenggu ini bahkan lebih mengerikan daripada kemampuan ilahi yang kuat itu Mari kita ambil contoh yang sangat sederhana Seseorang akan ditanamkan segala macam ide sejak usia muda Di sekolah dunia fana, guru akan menggunakan papan bambu untuk mengajari Anda apa aturan dan batasannya Anda harus mematuhi aturan dalam segala hal dan dengan patuh mendengarkan orang tua dan guru Anda Orang tua akan menggunakan kata-kata dan tindakan mereka, bahkan tongkat, untuk mengajari anak-anak mereka Apa yang kamu inginkan, apa yang harus kamu lakukan, kamu tidak bisa melakukan ini, dan kamu tidak bisa melakukan itu Saat Anda tumbuh dewasa, dunia akan memberi tahu Anda dengan berbagai cara bahwa Anda harus kaya, berkuasa, lebih baik dari orang lain, dan Begitu saja, manusia terbelenggu erat oleh aturan yang ibarat belenggu Terlebih lagi, mereka sama sekali tidak menyadarinya dan percaya bahwa semuanya baik-baik saja Tanpa disadari, manusia telah menjadi budak yang kehilangan kebebasannya Berbeda dengan budak lainnya, hati budak tersebut dibelenggu dan menjadi semacam budak hati Hal ini berlaku pada manusia, demikian juga pada para kultifator Oleh karena itu, para kultifator tidak hanya harus mengkultifasi tubuh dewa dan roh yang mereka Tetapi yang lebih penting, mereka juga harus mengkultifasi hati mereka Hati budak bahkan lebih menakutkan daripada kemampuan ilahi jahat itu Jika saya tidak mengembangkan dao agung dan melenyapkan iblis batinnya saya dicermin eksekusi kekecewaan Akan sangat sulit bagi saya untuk lulus ujian hati budak Mengapa ujian istana Yuan Tiamong mengatur ujian seperti itu? Su Fang bingung Tiba-tiba, suara di Yuan terdengar Saya tidak menyangka Anda akan lulus ujian gerbang surga keempat hanya dalam 5 menit Baru kemudian Su Fang menyadari bahwa selain dia, di Yuan, Dewi Luo, dan Tian Bao telah tiba di alun-alun formasi Dewi Luo datang dari luar angkasa Ujian gerbang surga keempat hampir tidak menimbulkan kesulitan baginya Tian Bao adalah artefak dewa berbentuk manusia Hati selayar, kebingungan, dan hati budak tidak dapat mempengaruhinya Dia tidak menyangka di Yuan akan lulus ujian gerbang surga keempat dengan mudah Hal ini membuat Su Fang mengagumi kejeniusan dunia dewa kuno yang tak tertandingi ini Baru 5 menit berlalu, rasanya sudah bertahun-tahun berlalu Su Fang diam-diam terkejut Di Yuan menganggup ke arah Su Fang dan berkata Kamu berhak mengetahui namaku Aku di Yuan, lahir dari orang-orang kekaisaran Su Fang menjawab Kamu juga berhak mengetahui namaku Su Fang, seorang kultifator yang naik dari dunia besar Di Yuan mengangkat alisnya lalu tertawa keras Pada saat ini, Fan Su dipindahkan ke ruang formasi oleh kekuatan luar angkasa Dia berteriak pada Su Fang, beraninya kamu Menurutmu siapa tuan muda di Yuan itu? Berlututlah dan jawab aku Su Fang berkata dengan tenang Jika kamu mau berlutut, tidak ada yang akan menghentikanmu Aku tidak tahu bagaimana seorang budak sepertimu bisa lulus ujian hati budak Fan Su sangat marah Namun, di tempat ini, meski dia memiliki keberanian 10 kali lipat Dia tidak akan berani melakukan apapun Su Fang memandang Dewi Luo Pada saat ini, Su Hansin juga lulus ujian dan sampai di alun-alun formasi Di kedalaman Yuan Tiamong Para jenius tak tertandingi yang memasuki gunung layak surgawi Akan terpengaruh oleh niat jahat jika mereka tidak memiliki hati Tao yang tidak berubah Mereka akan dikendalikan oleh dewa jahat tanpa sadar Apalagi menghentikan perubahan di dunia Benar, apa gunanya bakat dan keberuntungan jika seseorang bisa memikul tanggung jawab yang besar Gunungan mayat dan lautan darah tak mampu menyurutkan semangat seseorang Kekayaan dan kekuasaan tidak dapat membingungkan hati seseorang Berbagai aturan tidak bisa mengikat hati seseorang Di Yuan sangat bagus Seperti yang diharapkan dari seseorang dari keluarga kekaisaran Di Yuan dan Su Fang keduanya adalah bibit yang bagus Jika mereka dibudidayakan dengan hati-hati Rencana untuk memasuki gunung layak surgawi mungkin akan jatuh pada mereka Su Fang, bakat anak ini terlalu buruk Tidak mungkin baginya untuk memasuki gunung layak surgawi Banyak yang mulia penguasa berdiskusi dan memuji Su Fang dan Di Yuan Namun, ada juga orang yang mempertanyakan bakat Su Fang Tentu saja, itu adalah yang mulia penguasa San Sekerta Adapun Dewi Luo dan Tian Bao Karena alasan tertentu, banyak yang mulia penguasa yang menutup mata terhadap mereka Seolah-olah hal itu tidak ada di mata mereka Ujian gerbang surga keempat bisa berakhir sekarang Bagaimanapun, para jenius ini adalah ahli masa depan dari dunia segudang Jika hati dao mereka rusak selama ujian Itu akan mempengaruhi budidaya mereka di masa depan Ini akan menjadi kerugian bagi mereka Segudang dunia Yang mulia penguasa lainnya setuju Astaga, 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 astaga Semua jenius keluar dari dunia ilusi dan dikirim ke alun-alun Beberapa dari para jenius ini masih berjuang di ujian pertama Gerbang hati pembunuh Beberapa kecanduan anggur, wanita, kekayaan, dan amarah Kebanyakan dari mereka terjebak di gerbang hati budak Jika yang mulia penguasa tidak mengakhiri ujian gerbang surga keempat Mereka mungkin terjebak di alam ilusi hidup-hidup Menurut kinerja para jenius di alam ilusi Hanya yang mulia penguasa yang memberikan hasil berbeda Peringkat pada daftar emas di atas istana ilusi berubah lagi Kali ini, di Yuan akhirnya melampaui Dewi Luo dan melompat ke posisi pertama Dewi Luo berada di posisi kedua Di susultian Bao dan Suan Xin Su Fang tiba-tiba naik ke lebih dari 100 tempat Hal ini terutama karena dalam ujian gerbang surga keempat Setengah dari nilainya dipotong pada ujian kedua Kesenjangan antara dia dan para jenius lainnya terlalu besar Meskipun penampilannya di gerbang surga keempat sangat mengesankan Dan peringkatnya meningkat tajam Itu tidak semenarik 10 jenius teratas Namun, peningkatan kekuatan Su Fang yang tiba-tiba membuat penguasa wilayah Langit Biru, Suan Lingzi, dan yang lainnya sangat gembira Senyuman di wajah Fatih Zhu dari kamar dagang Tong Bao benar-benar hilang Karena Suan Xin berada di posisi keempat, para ahli klan kuno Phoenix Suci tentu saja sangat gembira Namun, Su Fang telah menjadi duri di hati mereka Jangan biarkan dia masuk dalam seratus besar Jika dia masuk, bahkan klan kuno Phoenix Suci pun tidak akan bisa melakukan apapun padanya Feng Ming Tian menatap peringkat di daftar emas dan terus mengutup dalam hatinya Jika Su Fang bisa masuk seratus besar, itu berarti setelah memasuki Yuan Tiamong Dia akan diatur untuk tinggal di alam bumi Dengan status ini, tidak peduli seberapa kuat klan kuno Phoenix ilahi Mereka tidak akan bisa menyentuh Su Fang Tria parubaya di Yuan Tiamong muncul di depan gerbang surga kelima Semua orang tahu bahwa ujian yang lebih berat akan segera dimulai Ujian gerbang surga kelima adalah menciptakan Dharma Begitu pria parubaya itu selesai berbicara, semua orang jenius tercengang Penciptaan hukum Hanya mereka yang telah melampaui alam dewa tertinggi dan memahami hukum dao surgawi secara ekstrim Yang akan memiliki kemampuan untuk terus menciptakan dan mengembangkan hukum berdasarkan esensi jalan agung Ujian gerbang surga kelima adalah tentang penciptaan hukum Berapa banyak orang yang bisa lewat Para jenius berdiskusi dengan penuh semangat Semua jenius ini berbakat, terutama mereka yang berasal dari dunia ilahi kuno, pasukan dunia ilahi, dan klan ilahi Tidak hanya bakat budidaya mereka yang luar biasa, tetapi mereka juga tidak kekurangan berbagai sumber daya berharga Namun, para jenius ini memiliki waktu kultivasi yang terbatas Untuk memahami jalan agung, mereka membutuhkan akumulasi selama bertahun-tahun tanpa akhir Di antara para jenius ini, mereka yang mampu mencapai alam dewa tertinggi sudah dianggap luar biasa Tidak banyak dewa tertinggi menengah seperti Su Fang, dan bahkan lebih sedikit lagi dewa tertinggi atas Mereka masih jauh dari mencapai alam dewa tertinggi Ujian bagi Yuan Tiangong memasuki istana adalah tentang penciptaan hukum Bukankah ini terlalu sulit? Di antara para jenius, kecuali di Yuan dan beberapa lainnya yang tidak mengubah ekspresi mereka, yang lain mengerutkan kening dan tampak bermasalah Penciptaan hukum, menarik Su Fang mengangkat alisnya dan senyuman muncul di sudut mulutnya Pada saat ini, dia telah menguasai esensi dari enam jalan besar dan telah mengintegrasikannya Dapat dikatakan bahwa pemahamannya tentang jalan agung tidak ada bandingannya di alam dewa tertinggi Namun, Su Fang tidak pernah mencoba menciptakan hukum berdasarkan esensi jalan agung Namun, transformasi Yin yang mengandung misteri evolusi Dao Surgawi yang tak terbatas Meskipun sulit untuk membuat hukum, tidak sulit bagi Su Fang Ini hanya menarik jika sulit Tentu saja, saya tidak akan membiarkan Anda membuat hukum nomologis begitu saja Dengan kultivasi Anda saat ini, terlalu berlebihan jika meminta Anda membuat hukum nomologis begitu saja Selanjutnya, saya akan membawa Anda ke tempat di mana Anda bisa memperoleh kekayaan tertinggi Pria parubaya dari Yuan Tiamong melambaikan tangannya, dan kekuatan suci yang terdistorsi muncul di ruang persegi yang dibentuk oleh susunan Itu menyelimuti lebih dari 10 ribu orang jenius dan mengirim mereka langsung ke ruang dalam gerbang surga kelima Waktu dan ruang berputar dan berubah Bahkan dengan kultivasi Su Fang, dia merasa pusing Darah di tubuhnya melonjak, dan roh primordialnya linglung Kepala dan tubuh dewanya terasa seperti meledak Kemana aku dikirim? Su Fang memejamkan mata dan pulih dari ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh teleportasi Saat dia membuka matanya, pemandangan di depannya bukan lagi dunia nyata, tapi juga bukan ilusi Banyak orang jenius telah dipindahkan ke pantai yang luas dan tak terbatas Mereka semua tergeletak dan belum pulih dari ketidaknyamanan yang disebabkan oleh teleportasi Beberapa petani yang lebih lemah bahkan pingsan di pantai Pada saat itu, hanya di Yuan, Dewi Luo, Tian Bao, dan Su Fang yang mampu tetap berpikiran jernih Su Hansin dan lebih dari selusin jenius luar biasa dari dunia dewa kuno juga telah sadar kembali Namun, wajah mereka pucat, dan mereka tidak setenang di Yuan, Su Fang, dan yang lainnya Kamu tidak buruk Sebuah suara agung memasuki telinganya Ternyata itu adalah unidao di Zun yang muncul di awal ujian masuk Dia telah tiba pada suatu titik dan berdiri di depan dengan tangan di belakang punggung Dia memandang Su Fang dengan persetujuan Su Fang tersenyum malu dan duduk bersilah Saat dia pulih, dia menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan sekelilingnya Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa pantai ini bukanlah pantai biasa Setiap butir pasir bukanlah material Mereka dibentuk oleh kispiritual alami langit dan bumi, dan mengandung hukum dao besar Setiap butir pasir mengandung hukum dao besar, membentuk pantai tak berujung Berapa banyak hukum dao besar yang dikandungnya? Jika seseorang berkultivasi di pantai dan memahami dao besar, itu akan sepuluh kali lebih cepat daripada dunia luar Pantai ini sepertinya terbentuk secara alami, tetapi Su Fang dengan cermat merasakan bahwa itu adalah buatan manusia Kemampuan ilahi luar biasa apa yang diperlukan untuk menciptakan pantai ini? Su Fang juga muncul, dan hukum surgawi dao di sekitarnya menjadi sangat jelas Sangat mudah untuk berkomunikasi dengan dao surgawi, dan kekuatan kemampuan ilahi berlipat ganda secara alami Su Fang sangat terkejut Pada saat yang sama, dia juga menebak tujuan hanya kaisar dao yang membawa para jenius ini ke sini Su Fang juga menemukan bahwa di depan pantai, terdapat lautan yang tak berujung, tetapi dia tidak dapat mendengar suara ombak Karena jaraknya terlalu jauh, dan persepsinya terbatas di sini, dia tidak bisa melihat apa yang ada di laut Namun, ia dapat menyimpulkan bahwa laut ini jelas tidak sederhana Sekitar tiga hari kemudian Banyak orang jenius yang pulih satu demi satu Kaisar ini sekarang akan mengumumkan peraturan gerbang surga kelima Hanya kaisar dao yang berkata dengan acuh tak acuh Di bawah keagungan tertinggi seorang master kaisar rilem, semua jenius gemetar dan menahan napas Hanya kaisar dao yang menjelaskan, tempat Anda berada saat ini adalah tanah suci budidaya yang diciptakan oleh upaya gabungan para master kaisar rilem di Yuan Tiamong, yang disebut Laut Primal Chaos Laut kekacauan Su Fang memandangi laut di kejauhan, dan kilatan cahaya muncul di matanya yang dalam Jadi laut ini disebut Laut Primal Chaos Karena berhubungan dengan kata, Primal Chaos, itu sungguh luar biasa Laut Primal Chaos terletak di bagian terdalam Yuan Tiamong Sepuluh jenius teratas yang memasuki istana kali ini akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi di sini Adapun para jenius alam bumi, alam misterius, dan alam huang lainnya, jika mereka mengumpulkan poin yang cukup, mereka juga akan memiliki peluang Hanya kaisar dao yang melanjutkan perkenalannya Ayo kita lihat Laut Primal Chaos dulu, lalu aku akan memberitahumu aturan gerbang surga kelima Hanya kaisar dao yang melambaikan lengan bajunya, dan para jenius terbang tak terkendali dari pantai, mengikuti hanya kaisar dao ke puncak gunung di tepi laut Lautan luas dan tak berujung muncul di depan mata semua orang Laut ini tidak hanya tak terbatas, namun juga sangat luas Air laut yang gelap tak terduga, dan membuat orang merasa bahwa air itu berisi segala sesuatu di dunia Permukaan laut sangat tenang, tapi tidak menimbulkan perasaan mati Sebaliknya, hal itu memberi para jenius perasaan keagungan dan gelombang yang aneh Itu sangat sunyi, dan pada saat yang sama, sangat mengharukan Hembusan angin laut bertiup, menyebabkan pikiran semua orang menjadi sangat jernih Dao Surgawi yang halus menjadi sangat jelas dan nyata pada saat ini, seolah-olah dapat disentuh hanya dengan mengulurkan tangan Kadang-kadang, gelombang menyapu, menyebabkan gelombang menghantam terumbu dan pantai Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa setiap gelombang bukanlah air, tetapi terkondensasi dari dao surgawi Saat ombak mendarat di karang dan pantai, langsung berubah menjadi pasir yang berisi dao surgawi Baru pada saat itulah para jenius memahami dari mana datangnya pantai aneh itu Semua jenius menjadi bersemangat, dan mata mereka berbinar saat melihat ke laut Bahkan mata di Yuan dan Dewi Luo menjadi sangat cerah Harta benda Sungguh suatu kekayaan besar Berkultivasi di sini adalah kekayaan besar yang tidak dapat ditemukan di dunia luar Laut kekacauan diciptakan oleh Yang Mulia Penguasa menggunakan kemampuan tertinggi mereka untuk meniru asal-usul alam semesta Laut ini memungkinkan Anda memahami dao surgawi dengan paling jelas dan langsung Isi dari ujian gerbang surga kelima adalah mengamati laut kekacauan dan membuat hukum sesuai dengan pemahamanmu sendiri Menyebabkan laut kekacauan beresonansi Pada akhirnya, hasil ujianmu akan dihitung berdasarkan besar kecilnya gelombang yang ada Muncul di laut kekacauan Hanya perkataan Dao Di Yuan yang membuat para jenius bersemangat untuk mencobanya Hanya Dao Di Yuan yang melihat ke arah di Yuan dan melanjutkan Setelah laut kekacauan tercipta, beberapa penguasa wilayah dan dewa penguasa ditemukan untuk mengujinya Dixuan, yang berasal dari orang-orang kekaisaran tertinggi, menyebabkan laut kekacauan beresonansi dengan hukum yang dia miliki Diciptakan, menyebabkan gelombang setinggi 9.500 kaki Dia meninggalkan rekor yang bahkan Overgod tidak bisa pecahkan Dixuan Rekor yang dia buat sebenarnya sulit dipecahkan bahkan oleh para Overgod Kekuatan orang ini sebenarnya sangat menantang surga Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat saat mereka melihat ke arah Di Yuan Di Yuan berkata dengan tenang, Dixuan adalah sosok nomor satu yang tak tertandingi dari generasi sebelumnya di klan saya Di masa depan, dia akan bertanggung jawab atas klan saya Pada saat yang sama, dia juga merupakan pengguna dao surgawi di dunia Segudang dunia Kemampuannya untuk memahami dao surga tak tertandingi di banyak dunia Jadi menciptakan rekor seperti itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan dunia Sayang sekali waktu kultivasi Dixuan telah melampaui batas Kalau tidak, hanya Daudi Yuan yang berkata dengan nada menyesal Kemudian, dia melihat ke arah Di Yuan dan berkata Ujian lau kekacauan tidak ada hubungannya dengan kultivasi Pemahaman tentang dao surgawi adalah kuncinya Di antara kalian yang jenius, bukan tidak mungkin memecahkan rekor Dixuan Hanya Daudi Yuan yang jelas-jelas menghargai Di Yuan Di antara puluhan ribu orang jenius, hanya Di Yuan yang memiliki kemungkinan Di Yuan berkata dengan rendah hati Saya tidak ingin memiliki harapan berlebihan untuk memecahkan rekor Dixuan Saya akan puas jika saya dapat menyebabkan laut kekacauan beresonansi dan menimbulkan gelombang setinggi 9000 kaki Para jenius lainnya juga bersemangat untuk mencobanya Mereka tampak tidak sabar Jangan berpikir bahwa ujian ini mudah Lebih dari separuh dari kalian telah menciptakan undang-undang yang dapat menyebabkan laut kekacauan beresonansi Sangat sulit untuk menaikkan gelombang setinggi satu kaki Sangat mungkin bahwa kalian bahkan tidak dapat menaikkan gelombang satu kaki Gelombang satu kaki Hanya Dao Di Yuan yang tersenyum tipis Segera, hanya nada suara Dao Di Yuan yang menjadi dingin Jika anda bahkan tidak bisa mengangkat gelombang satu kaki Bagaimana anda bisa dianggap jenius yang tiada taranya Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke Yuan Tiamong Oleh karena itu, mereka yang tidak mampu mengangkat gelombang satu kaki Karena kurangnya pemahaman akan langsung tersingkir Banyak orang jenius yang langsung menjadi gugup Kamu memiliki total waktu seribu tahun untuk memahami laut kekacauan Berapa banyak yang bisa kamu peroleh akan bergantung pada kekuatanmu sendiri Setelah seribu tahun, ujian akan diadakan di sini Carilah tempat untuk memahaminya Izinkan saya mengingatkan anda Efeknya secara alami akan berbeda jika lokasi pemahamannya berbeda Pemahaman di pantai jauh dari sebanding dengan terumbu karang di laut Selain itu, semakin turbulen terumbu karang Semakin baik pula efek pemahamannya Terumbu karang di laut terbatas Jika ingin menempati yang terbaik Anda harus memperjuangkannya dengan kekuatan sendiri Hanya kata-kata Dao Di Yuan yang mengejutkan banyak orang jenius Bukankah ini berarti mereka bisa bertarung di laut kekacauan? Para jenius mengeluarkan niat bertarung yang kuat saat mata mereka dipenuhi dengan tekat Ingat, anda tidak boleh melukai atau membunuh orang lain Segala sesuatu yang lain berada dalam lingkup aturan Mulai Hanya suara Dao Di Yuan yang turun Suara mendesing Suara mendesing Suara mendesing Lebih dari 10 ribu orang jenius terbang menuju terumbu di laut Su Fang memandangi laut kekacauan yang tak berujung dengan sedikit keraguan di matanya Pada akhirnya, dia tetap meninggalkan puncak gunung Dengan keraguan-raguan ini, dia tertinggal dari semua orang Ledakan, ledakan Untuk memperjuangkan tempat yang baik untuk memahaminya Banyak orang jenius mulai bertarung di laut kekacauan Memahami laut kekacauan tidak hanya mempengaruhi hasil ujian istana Tetapi juga memiliki manfaat mengejutkan bagi budidaya seseorang di masa depan Menempati terumbu karang yang baik sama dengan memiliki inisiatif dan keuntungan Demi memperebutkan rejeki, para jenius ini bahkan rela mempertaruhkan nyawa Untungnya, peraturan tersebut membatasi mereka untuk melukai atau membunuh lawan mereka secara serius Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang jenius yang akan mati Budak rendahan, kamu pikir kamu layak menempati terumbu karang Enyah Sun Ki baru saja mengalahkan seorang jenius dan menduduki karang yang bagus Ketika seorang pemuda berambut merah dari klan dewa kuno dunia ilahi berteriak dengan cara yang mendominasi Budidaya pemuda berambut merah ini sungguh luar biasa Dia telah mencapai langit ketiga dari alam dewa tertinggi Di sisi lain, Sun Ki baru saja mencapai alam dewa tertinggi Perbedaan kekuatan antara keduanya tidaklah kecil Sun Ki mengertakkan gigi dan menyerahkan karang itu Ia tahu bahwa kekuatannya tidak sebaik lawannya Jika dia terluka dalam pertarungan memperebutkan karang Bahkan jika dia dibatasi oleh peraturan, pemuda yang mulia merah tidak akan berani melukainya Bahkan jika dia terluka ringan, itu masih akan sangat mempengaruhi pemahamannya Dia hanya bisa menahan amarahnya dan menyerahkan karangnya Terumbu karang ini milikku 2148 Pemuda merah ini berasal dari klan dewa yang kuat dan kuno Meskipun klannya tidak sekuat klan dewa kuno Klannya masih merupakan salah satu dari seratus teratas di alam dewa Jauh melampaui orang Ji dan bahasa sanskerta dari alam dewa Brahma Sekarang setelah Sufang merebut karang itu Pemuda merah itu terkejut sekaligus marah Kamu, kamu berani menyerangku Saya dari Sufang berkata dengan dingin Identitasmu tidak berguna di Yuan Tiamong Karena Anda bisa merebut orang lain, Anda harus bersiap untuk direnggut oleh orang lain Enyahlah Semut rendahan, tunggu saja Setelah tes masuk selesai, aku akan memberimu pelajaran Pemuda merah tidak punya pilihan selain pergi dengan beberapa kata kasar Terima kasih, kakak Su Karena telah membantuku melampiaskan amarahku Sun Ki menangkupkan tinjunya ke arah Sufang dan mengucapkan terima kasih Kemudian, dia bersiap mencari karang lain Namun, Sufang menghentikannya Tempat ini milikmu Kamu tidak perlu mencari di tempat lain Setelah mengatakan itu, Sufang terbang ke langit dan pergi Melihat sosok Sufang, mata Sun Ki dipenuhi rasa terima kasih Sufang menggunakan kekuatannya untuk mencari Suansin di antara banyak orang jenius Yin Buji, kamu mendekati kematian Melihat ini, mata Sufang menjadi tajam Ternyata, Suansin telah menempati terumbu karang seluas 30 meter Itu adalah lokasi yang cukup bagus Karena kecantikan Suansin yang tiada taraf dan asal-usulnya dari klan dewa kuno Bahkan beberapa jenius tak tertandingi dari alam dewa kuno tidak bertarung dengannya Tanpa diduga, sesosok tubuh mendarat di karang Itu adalah Yin Buji Jika kamu menginginkan karang ini, ambillah Suansin berkata dengan dingin dan hendak meninggalkan karang Tunggu Yin Buji tersenyum ambigu dan menghentikan Suansin Mata Suansin dingin Apa yang kamu inginkan? Yin Buji berkata Aku Yin Buji, dari klan Yin Tertinggi Aku selalu mengagumi kakak muda Huang Karena kita ditakdirkan untuk bertemu di laut kekacauan Mengapa kita tidak memahami karang ini bersama-sama Saya sudah memiliki pendamping Dao Suansin berkata dengan dingin Seolah dia berusaha menjauhkan orang dari jarak ribuan mil Yin Buji mendengus dengan nada menghina Saya tahu bahwa rekan Dao Anda adalah Sufang Saya jamin dia tidak akan bisa lulus ujian masuk Yuan Tiamong kali ini Setelah ujian selesai, dia akan ditekan tanpa ampun Sekarang Anda dapat memilih Dao baru pendamping Jika Anda tertarik, saya tidak akan meremehkan masa lalu Anda Dalam sepersekian detik, mata Suansin tampak seperti membeku Sufang tidak hanya akan lulus ujian masuk Dia juga akan terbang ke langit dan memasuki alam surgawi Yuan Tiamong Adapun kamu, tidakkah ada yang memberitahumu bahwa kamu menjijikkan? Minggir Yin Buji langsung marah Dia melepaskan kekuatan ilahi Yin Yang dan menyerang Suansin Semangat kepahlawanan Suansin ditampilkan sepenuhnya Dia melepaskan kekuatan suci elemen S-nya dan bentrok dengan Yin Buji Yin Buji, kamu sedang mendekati kematian Pada saat ini, Sufang melepaskan flaming cloud wings miliknya Dan terbang melintasi langit Dia menggunakan flaming cloud steps dan menyerang Yin Buji Sufang mengeluarkan ilusori flaming cloud dalam jumlah besar Yang berubah menjadi sabre flaming cloud tanpa bentuk Cahaya dao dan api dalam jumlah besar memenuhi langit saat mereka menyerang Yin Buji Di dalam laut kekacauan, tidak hanya seseorang dapat dengan jelas berkomunikasi Dan merasakan dao surgawi, kekuatan-kekuatan ilahi seseorang juga sangat menakjubkan Itu sepuluh kali lebih kuat dari biasanya Yin Buji mengeluarkan seluruh kekuatannya dan melepaskan pertahanannya Dia akhirnya berhasil menetralisir pedang awan menyala tanpa bentuk milik Sufang Sufang, aku sedang menunggumu Aku tidak menyangka kamu akan masuk ke dalam perangkapku Kamu mendekati kematian Mata Yin Buji yang dalam menunjukkan ekspresi sombong dan menyeramkan Tuan muda wentian dan lebih dari sepuluh keajaiban dari ras dewa mengepung Sufang Sufang, cepat pergi Ini rencana mereka, Suansin juga mengetahui niat jahat Yin Buji dan berteriak pada Sufang daa Yin Buji jelas ingin menggunakan Suansin sebagai umpan untuk memikat Sufang Kemudian, mereka akan bekerja sama untuk melukai Sufang Tentu saja, dia tidak berani mengabaikan perintah kaisar tertinggi Dia hanya perlu melukai atau membunuh Sufang Selama hal itu memengaruhi ujian Sufang terhadap gerbang surga kelima Dia akan mencapai tujuannya Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Yin Buji berkata dengan muram Dua sinar suan guang keluar dari matanya Kekuatan ilahi Yin dan yang dari pergantian siang dan malam Serta pergantian dingin dan panas Membombardir Sufang Agar tidak melanggar aturan, Yin Buji sangat berhati-hati dengan serangannya Dia hanya menggunakan kurang dari 50% kekuatannya Dia hanya perlu melukai Sufang Suansin mengeksekusi kekuatan sucinya dan ingin membantu Sufang Namun, Tuan muda wentian dan yang lainnya menghentikannya Ledakan Sufang terpesona oleh kekuatan suci Yin Buji Tubuhnya dikirim terbang sejauh puluhan mil Tubuh fananya hancur selapis demi selapis Tubuh dewa di bawah perutnya hancur dan berubah menjadi kabut darah Saat ini, Sufang hanya tersisa dengan tubuh bagian atasnya Dengan tubuh dewa yang kuat, meski tidak fatal, lukanya tetap parah Sufang Suansin berseru keras Dia mendorong Tuan muda wentian dan yang lainnya mundur Dalam sekejap, dia muncul di depan Sufang dan memeluk Sufang dengan erat Yin Buji juga kaget dan heran Aku bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatanku Bagaimana Sufang tiba-tiba menjadi begitu lemah Mungkinkah karena hukum Dao Surgawi di sekitar laut kekacauan Kamu secara terang-terangan telah melanggar perintahku dan meremehkanku Kualifikasimu untuk memasuki istana dicabut Enyahlah Suara Agung Kaisar Agung bergema Segera setelah itu, kekuatan suci terkondensasi menjadi telapak tangan Seperti elang yang menangkap ayam, ia membelenggu Yin Buji dan mengirimnya keluar dari laut kekacauan Tuan muda wentian dan yang lainnya gemetar Kalian semua bergandengan tangan dengan Yin Buji dan bersekongkol melawan para jenius lainnya Kalian semua tidak akan bisa lolos dari hukuman Suara Kaisar tertinggi terdengar lagi Kekuatan ilahi yang menakutkan turun seperti Dao Surgawi Tuan muda wentian dan yang lainnya merasa seolah-olah ada gunung yang menekan mereka Di saat yang sama, mereka memuntahkan darah dan aura mereka langsung layu Jika masih ada pelanggar, saya tidak akan melepaskannya begitu saja Kaisar tertinggi mencibir, kekuatan suci yang menyelimuti Tuan muda wentian dan yang lainnya segera menghilang Meskipun mereka tidak secara langsung didiskualifikasi oleh Kaisar Lone Dao seperti Yin Buji Para jenius ini semuanya terluka parah dan ketakutan setengah mati Mereka pasti akan sangat terpengaruh dengan memahami laut kekacauan Yang secara langsung akan mempengaruhi hasil tes mereka Bagaimana Sufang ini bisa begitu lemah? Tuan muda wentian memandang Sufang dengan rasa takut yang masih ada Setelah Sufang membentuk segel, kidarah dari tubuhnya yang hancur dengan cepat berkumpul di lukanya Kemudian, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, ia dengan cepat pulih ke keadaan normal Tuan muda wentian dan para jenius lainnya tiba-tiba menyadari bahwa mereka dan Yin Buji semuanya ditipu oleh Sufang Engah! Tuan muda wentian tidak bisa menahan muntah darah lagi Suansin juga tercengang Lalu, dia tidak bisa menahan tawa Sufang, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu jahat setelah lama tidak bertemu denganmu Sufang tertawa Mau tak mau aku ingin muntah saat bertarung dengan monster itu, tapi aku khawatir aku akan melukai atau membunuhnya secara tidak sengaja, jadi aku menggunakan sedikit trik Raja Pelangi Emas berbicara dari dalam tubuhnya Nak, aku tidak menyangka kamu begitu jahat, bahkan aku harus melihatmu dari sudut pandang baru Raja Pelangi Emas, kau adalah Raja Perangkap, dibandingkan denganmu, aku masih terlalu jauh Demikian pula, jika kamu tidak menjadi muridku, itu akan membuang-buang bakatmu Mengapa anda tidak mempertimbangkan saran saya sebelumnya Keluarkan semua hartamu dulu, mungkin aku akan mempertimbangkannya dengan serius Kalau begitu aku akan memikirkannya Raja Pelangi Emas berhenti berbicara saat menyebutkan harta karun Raja Pelangi Emas Sufang berteriak dengan dominan pada Tuan Muda Wentian dan yang lainnya Kenapa kamu tidak nyahlah? Apakah kamu ingin aku memintamu pergi? Tuan Muda Wentian dan para jenius lainnya mengertakkan gigi Tetapi mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan karang Bagaimana mungkin mereka tidak pergi? Jika mereka secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap Sufang seperti Yin Buji Mereka akan tamat Membiarkan Suansin tetap berada di karang untuk bercocok tanam Sufang melayang ke langit Dia terbang ke titik tertinggi Laut Chaos sebelum berhenti Berdiri di langit, Sufang memiliki pemandangan panorama seluruh Laut Chaos Dia mengungkapkan senyuman yang mendominasi Laut kekacauan sangat luas dan dalam Isinya hukum Grandao yang tak terhitung jumlahnya Para jenius lain hanya bisa memahaminya dari cipratan Laut Chaos Yang sesekali terjadi dan menciptakan hukum mereka sendiri Sufang tidak mencoba memahami satu gelombang pun Dia juga tidak mencoba memahami lautan Sebaliknya, dia mencoba memahami seluruh Laut Kekacauan secara keseluruhan Tindakan Sufang membuat Suansin tercengang Namun, ekspresi bangga muncul di wajahnya saat dia berkata Bagaimana rekan Dao saya bisa sama dengan orang biasa Ujian gerbang surga kelima pasti akan menjadi kesempatannya untuk memukau dunia Apa yang Sufang coba lakukan? Dia terbang sangat tinggi Bagaimana dia bisa memahaminya? Mungkin dia tahu bahwa kemampuan pemahamannya tidak cukup Dia tidak bisa memahami apapun Jadi dia berencana untuk menyerah Saya pikir dia hanya mencoba menyenangkan orang banyak Dan menarik perhatian satu-satunya penguasa Dao Semua orang terkejut Kemudian, mereka mengejek dan mengejek Diyuan terbang sampai ke kedalaman Laut Chaos Ia menemukan sebuah pulau dengan luas seratus mil Lalu, dia duduk bersila di atas tebing Mengangkat kepalanya untuk melihat Sufang di langit Diyuan tersenyum santai Untuk mendapatkan perhatian penguasa satu Dao Kamu membuat omong kosong untuk menyenangkan orang banyak Benar-benar menggelikan Aku telah melebih-lebihkanmu sebelumnya Celepuk Yang lebih mengejutkan dari Sufang adalah Celestial Bao Dia benar-benar melompat ke laut kekacauan Dan dengan cepat tenggelam ke dasar laut Semua orang terkejut Kita harus tahu bahwa laut kekacauan bukanlah laut sungguhan Itu adalah lautan yang diciptakan oleh kemampuan ilahi tertinggi yang berdaulat Meniru asal-usul alam semesta Itu adalah lautan yang dipadatkan dari hukum yang tak terhitung jumlahnya Dan mengandung kekuatan hukum yang menakutkan Melompat ke laut kekacauan akan memungkinkan seseorang merasakan Dan memahami hukum Dao Surgawi dengan jelas Namun, seberapa kuatkah tubuh dewa seseorang? Setelah sekian lama, tidak terjadi apa-apa pada Celestial Bao Beberapa orang bereaksi dan meniru Celestial Bao Namun, tidak ada yang berani terjun langsung ke laut keos Sebaliknya, mereka menggapai laut dengan tangan mereka Siapa yang tahu? Chi, chi, chi Kekuatan hukum yang mengerikan menggerogoti tangan para jenius yang mencapai laut Mengubahnya menjadi ketiadaan dalam sekejap Yang lebih mengerikan lagi adalah tangan yang terkorosi itu tidak dapat dipulihkan dengan darah Tak satu pun dari para jenius yang berani mencoba lagi Mereka semua mengutuk Celestial Bao karena gila 2.149 Monster macam apa itu? Dari mana asalnya, dia sebenarnya memiliki tubuh dewa yang begitu kuat? Banyak orang jenius yang terkejut dengan penampilan mengerikan harta karun surgawi Bahkan di Yuan mengangkat alisnya ketika dia melihat harta karun surgawi tenggelam ke laut kekacauan dari jauh Mata di bawah alisnya dipenuhi dengan keterkejutan Hanya suara Kaisar Dao yang terdengar Jika kamu tidak memiliki tubuh dewa dari seorang penguasa area, kamu pasti akan mati jika memasuki laut kekacauan Jenius itu sangat berbakat, dan tubuh dewanya sangat kuat sehingga tidak ada di antara kalian yang bisa menandinginya Jika kamu tidak ingin mati, jangan coba lagi Tubuh dewa dari seorang penguasa area Semua orang jenius tersentak, mereka tidak berani lagi menyentuh setetes air laut Sekitar setengah bulan kemudian, lebih dari 10 ribu orang jenius akhirnya berhasil memahami laut kekacauan Hanya sedikit orang yang berhasil mendapatkan terumbu karang dan mampu memahami laut keos dengan lebih jelas Para jenius yang tidak berhasil mendapatkan karang hanya bisa kembali ke pantai Hanya sufang dan harta karun surgawi yang merupakan pengecualian Yang satu berada di langit, dan yang lainnya berada di laut Lautan kekacauan yang tampak tenang sebenarnya mengandung kedalaman dao surga yang tak terbatas Meskipun mereka dapat secara langsung mengamati dan memahaminya di lautan kekacauan Dengan budidaya para jenius saat ini, mereka hanya mampu menangkap sedikit petunjuk ketika ombak melonjak dan hukum surga dao muncul dalam sekejap Sesaat, dan mereka tidak dapat secara langsung merasakan lautan hukum yang tenang Meskipun demikian, memahami laut kekacauan juga merupakan kesempatan langka dalam hidupnya Di sebuah pulau jauh di dalam laut keos Di Yuan mengungkapkan senyuman yang mendominasi Saya, Di Yuan, pasti akan melampaui diksuan ras saya di masa depan dan mengendalikan dao surgawi ribuan dunia Saya tidak perlu memahami gelombang laut kekacauan Sebaliknya, saya perlu memahami ombaknya Kekuatan penginderaan yang sangat mendominasi menyapu gelombang-begelombang di sekitar pulau ke dalam jangkauan indranya Kejeniusan rakyat kekaisaran yang tak tertandingi begitu mendominasi Dibandingkan dengan Di Yuan, Dewi Luo yang misterius sangatlah rendah hati Dewi Luo tidak menempati karang atau pulau Sebaliknya, dia duduk bersila di pantai dan menatap laut Matanya dalam dan luas, itu tidak mencerminkan laut Tetapi pemandangan aneh dari hukum dao surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang beroperasi dan berkembang Dewi Luo sebenarnya menggunakan dunia di dalam tubuhnya untuk secara ajaib meniru seluruh laut kekacauan Dia telah menyerap inti sebenarnya dari hukum dao surgawi dan mengubahnya menjadi miliknya Heavenly Bao duduk bersila beberapa puluh kaki di dalam laut chaos Dia membiarkan kekuatan hukum melonjak ke arahnya dari segala arah Tubuh sucinya retak karena tekanan, tapi dia tidak bergerak sama sekali Selain itu, dengan mengandalkan tekanan dan belenggu kekuatan hukum Ia mampu merasakan dao surgawi secara lebih langsung dan jelas Sehingga perolehannya secara alami jauh lebih besar daripada para jenius lainnya Tinggi di langit Su Fang duduk bersila di udara dan menggunakan kekuatan muridnya yang sempurna dengan sekuat tenaga Pada saat yang sama, dia menggunakan kemampuan ilahi ramalan surgawi Mata ramalan surgawi, untuk merasakan dan memahami seluruh laut kekacauan Dia berbeda dari para jenius lainnya Rasanya seperti berlatih kaligrafi Goresan paling dasar tidak lebih dari guratan horizontal, guratan vertikal, dan sebagainya Namun, itu hanyalah guratan horizontal dan guratan vertikal sederhana Namun membentuk karakter yang tak terhitung jumlahnya Dan setiap karakter dapat ditulis dengan jenis persona yang tak terhitung jumlahnya Para jenius lainnya masih mempelajari guratan horizontal dan guratan vertikal sebelum mulai membentuk karakter Su Fang telah memahami inti dari enam dao besar dan menggabungkannya Seperti halnya kaligrafi, ia sudah lama melepaskan diri dari praktik guratan horizontal dan guratan vertikal Ia sudah mulai mempelajari komposisi, tata letak, bahkan persona karakternya Selain itu, setelah Su Fang mencapai transformasi ketujuh Dunia di tubuhnya telah mengalami perubahan yang luar biasa Ia telah berubah dari dunia yang baru saja diciptakan menjadi alam semesta yang telah berevolusi tanpa henti Laut kekacauan seperti alam semesta yang terkondensasi dan terwujud Oleh karena itu, Su Fang tidak perlu memahami setiap tetes air laut Sebaliknya, itu adalah seluruh laut kekacauan, seluruh alam semesta, dan keseluruhan pergerakan laut kekacauan Itu bukanlah satu gelombang atau perubahan dalam satu gelombang Saat Su Fang memahaminya, dia memverifikasinya dengan kemampuan ilahi tertingginya, perubahan yin yang Hal ini menyebabkan pemahamannya tentang perubahan yin yang semakin dalam sedikit demi sedikit Dunia di tubuhnya juga berubah secara diam-diam Bagi Su Fang, ujian gerbang surga kelima juga merupakan peluang besar Itu juga sebuah peluang, tetapi tinggi badan Su Fang memungkinkan dia memperoleh peluang yang seratus kali atau bahkan sepuluh ribu kali lebih banyak daripada para jenius lainnya Di luar Istana Surgawi Primordius, dalam kehampaan di sekitar hantu Istana Raksasa, yin Buji, yang kualifikasinya untuk mengikuti ujian dicabut oleh Kaisar Soldao dan diusir dari lautan kekacauan, akhirnya memahami apa yang telah terjadi Dia mengatupkan rahangnya pada Su Fang Klan yin adalah salah satu dari seratus klan dewa kuno teratas di berbagai dunia Meskipun mereka tidak memiliki Yang Mulia Kaisar, mereka memiliki pembangkit tenaga listrik tiada taranya yang sangat dekat dengan Yang Mulia Kaisar Selain itu, masih banyak lagi pembangkit tenaga listrik di bawah Yang Mulia Kaisar di klan Orang Ji tidak bisa dibandingkan dengan mereka Dengan bakat dan kekuatan yin Buji, memasuki peringkat seribu teratas seharusnya menjadi hal yang pasti Dia bahkan mungkin berhasil masuk seratus besar Sekarang yin Buji telah didiskualifikasi, itu berarti klan yin akan kehilangan banyak tempat untuk memasuki Yuan Tiamong Pada saat yang sama, itu juga berarti klan yin akan kehilangan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di masa depan Bagaimana eselon atas klan yin bisa melepaskannya? Tentu saja mereka tidak berani menyalahkan Uni Dao Di Sun Sebaliknya, mereka mengalihkan seluruh kemarahan mereka kepada Su Fang Semut rendahan, beraninya dia memprovokasi klan yin tertinggi kita lagi dan lagi Kita tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja Setelah gerbang surga keempat, dia hanya akan berada di peringkat sekitar 500 Hasil akhirnya pasti tidak akan masuk ke dalam seratus teratas Paling-paling, dia akan memasuki alam mendalam Yuan Tiamong Itu bukan apa-apa, bahkan jika kita menekannya, itu tidak akan menimbulkan banyak masalah Para petinggi klan yin sangat marah Mereka bertekad untuk membunuh Su Fang Suara mendesing Seorang pria parubaya dengan kepala besar keluar dari kehampaan Leluhur Para petinggi klan yin maju untuk menyambutnya Ternyata pria parubaya yang agak lucu dengan kepala besar ini adalah pembangkit tenaga listrik klan yin Yang tak tertandingi yang kekuatannya sangat dekat dengan Yang Mulia Kaisar Leluhur ini telah berdiskusi dengan Yang Mulia Kaisar lainnya Kaisar Yang Mulia lainnya telah setuju untuk membiarkan Yin Buji terus berpartisipasi dalam Gerbang Surga ke-6 setelah ujian Gerbang Surga ke-5 Perkataan Leluhur klan yin mengejutkan para petinggi klan yin dan Yin Buji Klan yin begitu kuat sehingga mereka benar-benar bisa membuat Yang Mulia Kaisar lainnya mengubah keputusan Unidao di Sun Leluhur klan yin memandang Yin Buji dan berkata dengan dingin, tahukah kamu berapa banyak yang telah dibayar klan kami agar kamu dapat kembali ke istana untuk ujian? Jika terjadi kesalahan lagi, Anda harus tahu konsekuensi apa yang harus Anda tanggung Seluruh tubuh Yin Buji membeku Dia segera menundukkan kepalanya dan berlutut Murid ini pasti akan melakukan yang terbaik Mata Yin Yangnya dipenuhi dengan kebencian Hatinya dipenuhi dengan kebencian Su Fang, selama ujian Gerbang Surga ke-6 Aku pasti akan membuatmu dan pasanganmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian Di dunia laut yang caotik Waktu berlalu Dalam sekejap mata, hampir seribu tahun telah berlalu Jauh di langit, mata Su Fang memerah Wajahnya dipenuhi kelelahan, namun matanya masih bersinar terang Di dunia batinnya, bum-bum-bum Langit dan bumi sedang mengalami perubahan yang hebat Langit tanpa batas menjadi lebih dalam dan luas Banyak benua material dan bintang embryo terbentuk dengan sangat cepat Kekuatan Yin dan Yang, kekuatan dunia, dan enam kekuatan alam berupa logam, kayu, air, api, tanah, dan petir berbenturan semakin sengit Hukum dao besar terus berevolusi dan menyatu dalam tabrakan tersebut Segala macam pemandangan alam seperti angin, hujan, guru, kilat, dan segala macam pemandangan lainnya berkelebat terus-menerus sehingga menyebabkan energi dan materi langit dan bumi muncul dengan aura kehidupan Mengamati laut caotik membuat pemahaman Su Fang tentang transformasi Yin yang semakin dalam, menyebabkan perubahan drastis pada dunia batinnya Ketika dia melihat laut caotik lagi, lautan itu tidak lagi misterius dan luas Su Fang merasa segalanya sudah terkendali Pengamatan sudah selesai Suara unidao di zoon terdengar berulang kali Awalnya seperti bisikan lembut, namun pada akhirnya seperti petir Banyak orang jenius yang terbangun dari kondisi observasi mereka Seribu tahun telah berlalu begitu cepat Beri aku seribu tahun lagi? Tidak, meskipun itu seratus tahun, aku pasti akan menerobos dunia besar Ini baru seribu tahun, jika saya punya seratus ribu tahun atau sejuta tahun, itu akan lebih baik lagi Sayangnya, hanya sepuluh orang jenius yang bisa berkultivasi di alam surgawi Yuan Tiangong Setelah ini, tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi Para jenius memiliki ekspresi tidak puas ketika mereka dengan enggan bangun dari kondisi observasi mereka Kalian semua, kemarilah, biarkan raja ini melihat apa yang telah kalian peroleh dalam seribu tahun terakhir Suara unidao di zoon datang dari kedalaman laut caotik Ledakan Laut caotik yang tenang tiba-tiba mulai berputar, membentuk pusaran air raksasa Di dasar pusaran air, ada ruang susunan selebar sepuluh ribu kaki Unidao di zoon berdiri dengan tangan di belakang punggung Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing Aura dunia menyelimuti semua orang jenius dan menarik mereka ke dalam ruang susunan di dalam pusaran air Air laut bergolak dan dengan cepat kembali ke keadaan semula Sufang melihat lebih dekat dan melihat ada sebuah altar di tengah ruang formasi Kemungkinan besar itu digunakan untuk pengujian Sufang, bagaimana kentunganmu? Suansin mengirimkan suaranya kepada Sufang melalui roh primordialnya Saya mendapatkan banyak hal Sufang mengangguk sebagai jawaban Suansin, bagaimana denganmu? Suatu keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya Jika pada akhirnya aku bisa masuk sepuluh besar Aku akan memiliki kesempatan untuk sering berkultivasi di Laut Cautik di masa depan Itu bahkan lebih baik lagi Suansin juga terkejut Mengingat kepribadiannya, jelas bahwa perolehannya kali ini luar biasa melimpah Sufang tersenyum tipis Dia juga berpikir untuk memasuki alam surgawi Yuan Tiamong pada saat yang sama dengan Suansin Tetapi kemungkinannya tidak tinggi Bukan karena Sufang tidak cukup percaya diri Dalam lima gerbang surgawi sebelumnya, selain bakat bawaan Sufang, dia telah memanfaatkan segalanya Masih ada dua gerbang lagi, dan mungkin bukan hal yang mudah Melihat para jenius lainnya, beberapa tampak percaya diri, sementara yang lain terlihat sangat gugup Di Yuan masih tampak seberat gunung, dan aura yang terasa seolah-olah dunia berada dalam kendalinya meningkat secara spontan Mata harta karun surgawi dipenuhi dengan ambisi Jelas sekali bahwa dia telah memperoleh banyak hal dan berencana untuk memukau dunia dengan satu prestasi Dewi Luo masih sangat misterius Tidak ada yang bisa melihat melalui dirinya Melihat tatapan Sufang tertuju pada Dewi Luo, Suansin tiba-tiba mengirimkan suara roh primordialnya Aku ingin tahu apakah Dewi Luo yang misterius ini lebih cantik dariku 2150 Sama seperti Sufang yang tidak tahu harus berkata apa, hanya Kaisar Dao yang berbicara pada saat yang tepat Selanjutnya, saatnya menunjukkan hasil pengamatan Anda selama ribuan tahun Urutan tes akan dipilih secara acak oleh raja ini Hanya Kaisar Dao yang mengulurkan tangan dan mengambil suan guang emas dari kehampaan Setelah sekejap, itu diringkas menjadi nama seseorang Pertama, Wen Yun Xin Mengikuti suara Only Dao Emperor, Tuan Muda Wen Tian keluar dari kerumunan Namanya memang Wen Yun Xin Karena terdengar seperti nama wanita, dia suka orang lain memanggilnya Tuan Muda Wen Tian Menjadi orang pertama yang dipilih oleh hanya Kaisar Dao, Tuan Muda Wen Tian sangat senang Jika dia tampil baik di tes pertama, dia secara alami akan meninggalkan kesan mendalam pada Only Dao Emperor Yang akan sangat bermanfaat baginya ketika dia memasuki Yuan Tian Mong di masa depan Dikatakan bahwa setelah memasuki Yuan Tian Mong, para Master Yuan Tian Mong tidak hanya akan secara pribadi Membimbing para jenius dalam budidaya mereka, mereka bahkan akan menerima bibit yang bagus sebagai murid pribadi mereka Jika seseorang diterima sebagai murid pribadi oleh Kaisar Guru, itu benar-benar disebut melonjak ke surga Prestasi masa depan mereka akan beragam Tuan Muda Wen Tian menangkupkan tinjunya ke arah hanya Kaisar Dao dan membungkuk Murid Wen Yun Xin, setelah seribu tahun mengamati, telah membuat beberapa kemajuan Tolong beri saya beberapa petunjuk Kaisar Unidao menganggup dan berkata, pergilah, masuki altar mantra dan masukkan energi misteriusmu ke dalamnya Kamu akan dapat menyatu dengan seluruh laut kekacauan melalui formasi mantra Dan menggunakan hukum dasar laut kekacauan untuk berevolusi dan menciptakan grain milikmu sendiri Hukum Dao Hanya Kaisar Dao yang kemudian memperingatkan, ingat, kamu tidak bisa menggunakan kemampuan ilahimu sebelumnya di altar Kamu hanya bisa menciptakan kemampuan ilahimu sendiri dengan mengembangkan hukum sumber laut primal keos Hanya dengan begitu, kamu akan bisa beresonansi dengan primal laut kekacauan Terima kasih banyak atas pengingat Tuan Kaisar Tuan Muda Wen Tian menangkupkan tinjunya ke arah hanya Kaisar Dao dan berterima kasih padanya Kemudian, dia perlahan terbang menuju altar dan duduk bersila Hanya Kaisar Dao yang melambaikan lengan bajunya dan layar cahaya selebar sepuluh zang muncul di depannya Hu gelombang Pemandangan yang ditampilkan di layar adalah seluruh laut primal keos Ketika para jenius melihatnya, mereka segera merasakan lautan hukum grain Dao yang luas mengalir ke arah mereka Hanya Kaisar Dao yang berkata, melalui kemampuan ilahi Kaisar ini, saya dapat dengan jelas melihat pencapaian setiap peserta dan memberi tahu Anda semua perbedaan antara Anda dan mereka Wen Yun Xin, Anda bisa mulai Tuan Muda Wen Tian melepaskan kekuatan sihirnya dan memasukkannya ke dalam formasi susunan Dalam sekejap, Sir Wen Tian merasa seolah-olah dia telah menyatu dengan seluruh lautan kekacauan Tubuhnya menjelma menjadi lautan hukum yang tak terbatas Berbagai tau surgawi di lautan kekacauan bagaikan selembar kertas putih, yang memungkinkan dia untuk menggambarnya dengan bebas Di dalam celah ilahi Tuan Muda Wen Tian, lautan kekuatan sihir mendidih dan menderu Dilubuk hatinya yang terdalam, dia juga terus-menerus menyimpulkan Hari-hari berlalu Kira-kira sepuluh hari kemudian, Tuan Muda Wen Tian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tangannya membentuk segel Dao air yang hebat, dunia awan ilusi Tuan Muda Wen Tian mendengus dengan sikap mendominasi Kabut yang mengejutkan mulai menyebar di sekitarnya, dan aura halus grandao mulai menyelimuti altar Dengan bantuan formasi susunan, kekuatan ilahi dilepaskan menuju laut kekacauan Dalam sekejap Laut kekacauan, yang awalnya tenang seperti sumur kuno, dipicu oleh beberapa hukum dao besar Mereka mengatur dirinya dengan cara yang aneh dan akhirnya menyebabkan air laut beresonansi Dari layar cahaya di depannya, dia bisa melihat kolom air berbentuk spiral yang naik dari laut Ketinggiannya mencapai lebih dari 1300 kaki, dan akhirnya berubah menjadi gelombang yang melonjak ke segala arah Lebih dari 1300 kaki Tuan Muda Wen Tian dapat dianggap sebagai seorang jenius yang terkenal di berbagai dunia Dia menciptakan kemampuan ilahi dengan hukumnya sendiri, tetapi dia hanya berhasil menimbulkan gelombang setinggi 1000 kaki Banyak orang jenius berdiskusi, beberapa berseru kaget, sementara yang lain menghina Ekspresi Tuan Muda Wen Tian agak kaku, jelas sekali dia sangat tidak puas dengan hasil ini Su Fang berpikir dalam hati, rekor diksuan lebih dari 900 kaki, namun Tuan Muda Wen Tian hanya menaikkan gelombang setinggi 1000 kaki Dia masih jauh dari rekor tersebut, namun, menurut Only Dao Emperor, hasil ini seharusnya cukup bagus Hanya mata kaisar Dao yang menyapu kerumunan, dan semua jenius terdiam Untuk dapat memahami laut kekacauan, menciptakan kemampuan ilahi dengan hukumnya sendiri, dan menimbulkan gelombang setinggi 1320 kaki dalam 1000 tahun, pencapaian seperti itu sudah luar biasa Kalian berani mengejeknya Hanya kata-kata kaisar Dao yang membuat para jenius yang mengejek Tuan Muda Wen Tian terdiam Tuan Muda Wen Tian juga mengungkapkan ekspresi gembira, karena hanya kaisar Dao yang mengatakan demikian, hasil ini jelas cukup bagus Lebih penting lagi, pertunjukan ini berhasil menarik perhatian Only Dao Emperor, yang bisa dianggap mencapai tujuannya Selanjutnya, Mo Cheng Kian Hanya kaisar Dao yang sekali lagi mengambil Suan Guang dan memadatkannya menjadi nama seseorang Benar saja, seperti yang dikatakan Only Dao Emperor, meskipun jenius berikutnya bernama Mo Cheng Kian telah berhasil beresonansi dengan laut kekacauan dengan hukumnya sendiri Gelombang yang diatimbulkan hanya setinggi sekitar 200 kaki Keajaiban setelah Mo Cheng Kian tampil lebih buruk lagi Dia hanya menyebabkan gelombang setinggi 3 kaki muncul di laut kekacauan, hampir tidak melebihi garis dasar Hal ini membuat anak ajaib itu merasa sangat malu dan hanya ingin menemukan lubang untuk bersembunyi Tes berjalan dengan tertib, selain dari kejeniusan yang kadang-kadang melampaui 300 kaki, tidak ada jenius luar biasa lainnya Ada lebih dari 10 ribu orang jenius yang berpartisipasi dalam tes ini, dan masing-masing membutuhkan waktu lebih dari 10 hari Seluruh ujian gerbang surga kelima merupakan proses yang sangat panjang Banyak orang jenius yang duduk bersila Beberapa terus-menerus mencerna wawasan yang mereka peroleh dari mengamati laut kekacauan Sementara yang lain dengan penuh perhatian menyaksikan para jenius lainnya mengikuti ujian Su Fang sepertinya memperhatikan para jenius di altar seperti para jenius lainnya Namun kenyataannya, dia mengaktifkan dinding proyeksi langit ilahi untuk merekam keseluruhan proses Meskipun hukum dan kemampuan yang diciptakan oleh para jenius ini masih kasar dan belum matang Namun hukum dan kemampuan tersebut masih diciptakan sendiri dan dapat digunakan sebagai referensi Bahkan jika Su Fang tidak membutuhkannya untuk budidayanya sendiri, mereka pasti akan sangat membantu budidaya bawahannya Ujian di laut kekacauan menyebabkan perubahan peringkat baru Setiap perubahan pasti menimbulkan gelombang seru dari penonton Di daftar emas, peringkat Su Fang terus-menerus dilampaui, dan dia dengan cepat keluar dari seribu teratas Adegan ini sekali lagi membuat penguasa kubah biru, Suan Lingzi, dan yang lainnya khawatir Yin Buji mendengus dengan nada menghina Seberapa tinggi kemampuan memahami seekor semut yang naik dari dunia besar Bahkan jika aku tidak berpartisipasi dalam tes gerbang surga kelima, peringkatku akan tetap jauh di atas peringkatmu Orang yang paling mengkhawatirkan Su Fang adalah orang Ji Banyak ahli dari masyarakat Ji telah menyaksikan Su Fang memadatkan bunga jalan surgawi Su Fang mampu memahami esensi dari enam hukum dao besar secara ekstrim, yang menunjukkan betapa mengejutkan kemampuannya untuk memahaminya Bagaimana hasilnya dalam ujian gerbang surga kelima bisa rendah Jika peringkat Su Fang terus meningkat, begitu dia masuk dalam seratus besar, bahkan yang mulia penguasa tidak akan berani sembarangan menghadapi orang jenius seperti itu, apalagi orang Ji Di angkasa jauh di dalam laut kekacauan Harta karun surgawi Akhirnya tiba giliran harta karun surgawi Ledakan Harta karun surgawi membuat segel dan bergabung dengan laut kekacauan melalui kekuatan ilahi dari susunannya, menyebabkan hukum laut kekacauan bergetar Gelombang naik ke langit, dan tingginya sebenarnya lebih dari delapan ratus kaki Melihat pemandangan ini di layar, para jenius menjadi gempar Sebagian besar orang jenius mampu menciptakan gelombang hukum Sudah cukup mengesankan jika bisa mencapai ketinggian seribu kaki Hanya para jenius terbaik dari dunia dewa kuno yang bisa mencapai ketinggian seribu lima ratus kaki Lebih dari delapan ratus kaki Betapa mengejutkannya hal itu Bahkan mata onli dao soverein bersinar dengan cahaya aneh saat dia dengan hati-hati mengukur harta karun surgawi Jelas sekali bahwa harta karun surgawi sangat penting baginya Dari mana monster ini berasal Para jenius dari dunia dewa kuno memandang harta karun surgawi dengan mata penuh keterkejutan dan kecemburuan Memahami hukum dao besar, mengembangkan hukum, dan menciptakan kemampuan ilahi sendiri Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh para ahli yang telah melampaui alam hierark Banyak orang jenius yang hampir tidak bisa melakukannya dengan bantuan laut kekacauan Harta karun surgawi mampu menciptakan gelombang hukum yang tingginya lebih dari delapan ratus kaki Kemampuan menantang surga macam apa itu Hampir bisa dipastikan bahwa harta karun surgawi ditakdirkan untuk menjadi ahli yang tiada taranya selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi Dia tidak hanya akan menjadi tuan domain, dia bahkan mungkin mencapai alam overgod, atau bahkan lebih tinggi Bagaimana mungkin para jenius dari dunia dewa kuno tidak iri karena harta karun surgawi telah mencuri semua pusat perhatian Hati tuan muda Wen Tian dipenuhi rasa cemburu Dibandingkan dengan harta karun surgawi, hasilnya tidak signifikan Su Fang Harta karun surgawi terbang dari altar dan mengirimkan suaranya kepada Su Fang melalui roh primordialnya Masa depanku tidak terbatas dan aku pasti akan menjadi penguasa di dunia segudang Aku akan menyebarkan nama harta karun surgawi ke seluruh dunia segudang Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi master saya? Suara roh primordial harta karun surgawi dipenuhi dengan dominasi Apakah begitu? Anda memang memiliki kualifikasi untuk menjadi penguasa di masa depan Namun, masih belum pasti apakah saya memiliki kualifikasi untuk menjadi master Anda? Su Fang menjawab dengan lemah Seiring berjalannya waktu, sebagian besar orang jenius telah menyelesaikan tes tersebut Tidak ada lagi yang bisa melampaui harta karun surgawi Bahkan para jenius dari dunia dewa kuno tidak bisa melampauinya Hasil tes Suansin juga mengejutkan Dia telah mencapai 500 kaki Meski tidak sebagus harta karun surgawi Namun tetap dianggap mengejutkan di kalangan jenius Terakhir, masih ada di Yuan, Dewi Luo dan Su Fang yang belum mengikuti tes Para jenius tidak bisa tidak terkejut Hanya niat Kaisar Dao yang jelas Dia ingin menyelamatkan orang dengan kemampuan pemahaman tertinggi untuk yang terakhir Di Yuan, yang berasal dari rakyat kekaisaran tertinggi, dan Dewi Luo yang misterius Kali ini, hasilnya pasti akan mengejutkan Bahkan ada yang berharap di Yuan bisa memecahkan rekor diksuan Su Fang juga diselamatkan untuk yang terakhir Jelas bahwa hanya Kaisar Dao yang sangat menghargainya Hal ini membuat para jenius bingung Di Yuan Di antara tiga penguji yang tersisa, hanya di Yuan yang dipilih oleh Di Zun terlebih dahulu Di Yuan mengangkat alisnya, dan sedikit ketidaksenangan muncul di matanya di bawah alisnya yang tajam Segera setelah itu, dia tersenyum ringan dan terbang ke altar Dia tinggal di altar selama sebulan Ledakan Terima kasih telah menonton!